oh ganti kartu aku kan pakai itu kuotanya abis kali aku belum bayar kali ya belum dibayar atau gimana nih suamiku dasar belian background jadi pakai belakangnya bareng terserah bagusnya pakai ini sih bagus pakaian dari budawi sih Bu Mirsa mohon maaf Bu Mirsa itu udah pakai tapi kok nggak kelihatan mukanya ya ya nanti mukanya baru dibuka mana sih Bu Linda masih Aduh Bu Linda gimana caranya iya Mem sebentar Linda download ya Mem ya sebentar Mem nanti Linda ganti pasti diganti Mem enggak apa Mbak 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 Linda Mbak Dewi ya yang lain masih ini juga masih apa masih muter-muter juga yang di yang di ini di email bentar-bentar jadi ada dua ya satu punya Pak Antonius satu punyanya Pak Haryadi Pak Haryadi Pak Haryadi saya inginnya tiga kali karena yang satu juga kita menunggu kalau yang punya Pak Haryadi dalam bentuk itu ya Pak PDF ya saya dua-duanya Bu yang pertama kali PDF yang kedua yang kedua dengan PPT PPT ya dua kali maksudnya kita tes suara kalau suara saya bagaimana ibu-ibu bagus Pak oke aman Pak saya lagi mau download ininya Bu Dewi apa yang bisa dibantu nanti kalau in case Bu Dewi ada apa-apa jadi gini aja Bu Ibu tetap buka PPT-nya dua-duanya jadi nanti kalau saya hang ibu akhirnya ibu nanti share share screen ya iya coba saya coba ya ini udah alhamdulillah sudah bisa saya share sudah keluar tidak? bagus 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 Bapak nanti saya minta tolong para pembicara bilang next next gitu ya saya takutnya nanti beliau karena ada jeda beliau bilang next tapi saya sebenarnya sudah nice kemudian beliau ngomong lagi sehingga saya terlambat atau tercepat gitu loh Pak iya iya nih sebetulnya saya mengharapkan dia juga sendiri yang operate gitu tapi Pak Aton bilang apa namanya biar saya fokus ya nanti saya pesan ini dulu takut kayak kemarin itu waktu Pak Suria gitu kok jangan itu yang bukan itu sudah yang ke depan lagi eh ke belakang lagi karena ada lag ya mbak iya karena ada lag mbak coba aku yang gantian misalkan share screen ya coba ini aku lagi dulu aku dulu yang satu lagi yang punya yang lancar news ya oke kelihatan ya oke sekarang ibu coba saya yang punya oh oh wait 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 padahal udah dibuka nih padahal udah dibuka nih sebentar mem ini ada di waiting room dimasuk dulu apa gak usah jangan nanti aja nanti aja kita memang harus tes dulu masing-masing suara suara video gambar saya masih lagi mau download ini masih aku terus nih yang dari webinar ini untuk yang gambar untuk latar belakang itu kalau seandainya ibu mau kirimkan lewat email juga boleh itu yang latar belakang itu oke saya email lewat email ya yang latar belakang misalnya saya kok masih tadi muter-muter terus iya pak tes kelihatan gak belum Pak Waluyo yang email STP Trisakti ya pak bukan bu yang langsung reply dari saya ini sebelumnya sih bu maaf saya oh iya yang reply saya kira tadi aja kalau saya simponkan dengan STP Trisakti mem Pak Malik minta izin masuk boleh Pak Malik kalau orang yang ternang semuanya boleh kalau orang yang ternang yang itu aja yang panitia aja bu ini berarti Pak Malik ini yang Trisakti ini ya beliau memang itu kayaknya fotonya terakhir lu udah masuk udah bu Mirsa ini udah masuk bu tapi ibu pdf ya sebentar coba pakai ini yang yang ini apa ini pdf atau kalau enggak saya minta tolong Mas Malik aja yang bantuin untuk keluar kenapa mem enggak maksudku kalau Mas Malik juga Mas Malik untuk bantu kalau misalnya aku nanti bisa tiba-tiba tidak bisa gitu Mas Malik bisa bantu share presentasinya enggak karena dia lagi ini kalau enggak salah dia kan sebenarnya ada pekerjaan makanya dia hanya untuk stand by kalau seandainya oh gitu terima kasih terima kasih sudah sudah ambil yang PPT nih pembicara pembicara akan masuk jam berapa ya Pak Malik iya kan undangnya kita kasih jam 10 terus terang kita sulit kalau apa namanya terus terang saya kalau apa namanya kalau Pak Anton itu biasanya agak telat tapi masih tetap tapi masihnya itu bukan anu harusnya itu bahwa apa namanya itu tapi dia tetap maunya namanya muli muli tetap mulinya tetap anu apa namanya itu atau waktu dia suka gitu artinya itu biasanya dari menit-menit terakhir kalau Pak Haryatiyah kelihatan bu kelihatan bu bagus kalau Pak Haryatiyah asumsi saya adalah karena dia pengen nanti jabut 10.30 harusnya dia pasti online online seren bu udah bentar dulu saya matiin dulu ini yang dari bu Mirsa pak ini suaranya bu Mirsa oke suara bulinda oke suara bu Dewi oke bu Miya gimana coba rintah suaranya Miya belum masuk ya udah bu oh udah udah bu baru masuk bu tadi ada kendala internetnya bu jadi sekarang suara udah untuk semuanya kita panitia ya ya Pak Malek Pak Malek gimana ini kelihatan iya pak iya pak oke good thank you terus kemudian kalau dari sisi ini apa itu namanya itu hostnya sekarang posisi bagaimana sudah sampai di mana siapa yang sudah jadikan host to host sudah semua sudah dijadikan itu kok pak sudah dijadikan host dan co-host semua oke kemudian boleh saya melihat mamanya saya gak perlu mengembalikan menjadi hostnya saya gak perlu mengembalikan ya jadi saya akan tetap seperti ini ya ya pak bapak cuman tampilan bapak nanti mukanya nah mukanya nanti ngadepnya ke sini kan siapanya bapak karena ini kelihatan bapak dari samping iya karena apa namanya saya punya video game nya masih belum tak anui belum tak atur ya jadi tadi masih lihat di komputer ya nanti yang penting posisi bapak tidak miring mamia kamu gak mau pakai yang itu dulu bu ini belum berdua masih masih mas Malik jadi host ya sekarang iya ada kalau host ini bisa sampai berapa kalau hostnya bisa banyak pak hostnya sih satu bisa sampai berapa bisa banyak pak gak tahu batasannya berapa tapi bisa banyak banget kalau bisa nanti kita tanya apakah pembicara itu juga ingin sepanjang bisa kalau supaya dia bisa mengoperasikan itu supaya dia bisa mengoperasikan nantinya bisa pak WPT nya itu dipindahkan sebagai host gitu ya bisa nanti pembicara kita dijadikan di host pak oke kalau pas seperti itu nanti di demi ya ya oke jadi jadi nanti teknisnya mbak mia nanti teknisnya ketika ada jadi kita kan nanti akan sounding ke peserta sudah dibukin ini mungkin mbak linda bisa bantu untuk bikin kayak pengumuman announcementnya gitu bahwa pokoknya yang dikasih tadi kemarin sama pak baluyo bu jadi kita info di nanti di chat bahwa satu bahwa mereka semua akan di mood kedua mereka apa sih harap perlu gak ya mereka mengirimkan nama-nama sudah jelas apa belum mbak mia udah kok nama-namanya bu sudah udah direka jadi kita gak perlu minta lagi ya kadang-kadang mereka hanya kita ingatkan lagi kepada mereka bahwa mereka tuh kadang-kadang kan pakai handphone kadang-kadang namanya tulisannya iphone terus oppo begitu jadi minta agar mereka memberikan namanya sesuai nama mereka oh saat join ya bu ya kadang-kadang ada yang handphone itu ada kadang-kadang cuma angka-angka aja ada kadang-kadang huruf-huruf aja jadi bukan berupa nama Pak Waluyo bu kalau menurut saya ya kalau nama gak lengkap berisiko tidak akan mendapatkan apa namanya sertifikat itu yang utama tetapi kalau seandainya kira-kira yakin itu orangnya mungkin masuk aja bu biar ramai jadi target kita kan sekarang ini kan salah satu berhasilan kita acaranya lancar tapi yang gadul juga banyak jadi kalau menurut saya nanti mungkin ada beberapa yang barangkali belum berdaftar tapi kalau kira-kira yang ini sih menurut saya mungkin bisa juga kita cover yang berdasarkan alaminya status terakhir ada berapa orang yang berdasarkan dari 500 523 523 top great great thanks to you all ya makasih banyak jadi nanti kan kalau pengalaman Pak Marek katanya kan dia hampir 60-70% ya banyak katanya begitu Pak nah makanya kalau gitu nanti mungkin kita akan sedikit fleksibel aja lah kalau saya memang let's break the record kalau kita pun berbesar mencapai 500 dash dari di mar real ya itu itu kan jadi kalau menurut saya kalau menurut saya kita let's berbentur ikut ini menurut saya sih jadi menurut saya kadang-kadang nanti mengarah pada penjelasan yang penting nanti mungkin juga di penjelasan yang terlindah kalau tidak apa namanya itu kalau tidak on the law sama ini berisik itu terhadap setrika terkemudian kalau nanti ada pertahan segala macam udah sebenarnya kita gak terima aja diskusi pokoknya itu udah kita tidak sampaikan aja ini nanti adalah esensinya kita mengharapkan kalau pas lagi pembicara itu ngomong pas dia lagi screennya itu muter kalau bisa jangan terlalu banyak hitam-hitung semuanya itu mungkin akan memberikan anggota sendiri kalau saja bisa kita atur paling tidak kita panit ya ini kan sudah ada enam ya sudah ada enam ini ada di screen terus gitu kemudian nanti ada yang lainnya on terus itu aja itu udah oke sejangkannya hitam soalnya gak apa-apa menggol silahkan tanda oke nanti yang jadi memasukkan pertanyaan Mbak Mia ya itu taruhnya di PPT bu atau gimana ya di PPT nanti karena nanti PPTnya di-share setelah selesai itu di-share nanti jadinya tinggal Pak Walyo tinggal membacakan saja karena Pak Walyo kan nggak akan konsen melihat chat semua chat begitu kan karena kan akan banyak jadi kita urutkan dari yang pertama sampai terakhir sehingga Pak Walyo bisa hanya membaca dari PPT itu aja begitu ya Pak mungkin saya akan baca chatnya juga kemudian makanya kita akan atur sedemikian rupa supaya nanti pas 10 30 atau kurang sedikit Pak Walyo sudah selesai ya sudah kemudian kita kenalkan kemudian Pak Anton sudah penamanya sudah penamanya mulai ngomong selesai nah kita harus ngintik nih dan nanti kita pernah tuh ngintik Pak Walyo balik lagi itu belum kalau Pak Walyo juga balik oke good tapi kalau saya lihat maka pertanyaan-pertanyaan itu harus diicarakan ke Pak Anton dulu tadi sudah saya kerenikan ke Bulu Demi beberapa pertanyaan yang ditujukan ke Pak Anton dulu jadi paling tidak ini kan ngulur waktu supaya sambil nanti Pak Walyo datang lagi Bu Dewi nanti tolong dianudukan ke Mbak Mia menurut yang tadi yang pertanyaannya oh ya 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 Mbak Mia sudah dikirim ke email iya aku juga sudah dikirim oh iya Bu kalau untuk yang absen hadirnya itu gimana Bu nah absen hadirnya itu adalah siapa ya karena Mbak Mia nanti konsep mungkin sama ya di sela-sela itu nanti di screen picture Mbak bisa gak caranya coba Mbak kotak-kotak ini Mbak ini nih kotak 4 yang window yang di ini pencet terus sama pencet print screen nah langsung ngedip kan nah itu dia langsung apa sih udah ke save di picture nanti Mbak Mia lihat nah setelah itu Mbak lihat Mbak pindah lagi ke slide berikutnya begitu terus slide berikutnya berikutnya terus di window di print screen window print screen nah nanti dari situ baru kita kecekin satu-satu terus kalau ini Bu ini tuh jadi semuanya harus on ya Bu video iya Pak lalu ya juga kita minta mereka untuk on tapi kalau mereka tidak on kan ada namanya karena susah kalau misalkan itu kan kayak webinar kemarin tuh ada yang tanya aku kalau misalkan dia misalkan joinnya cuma pas mau akhir-akhir gitu jam setengah 12 itu nantinya tetap dapat sertifikat gak tau terseram bagaimana kebijakan itu nanti lah tapi pokoknya kita adalah sekarang kita persiapan untuk jadi dulu lah satu hal adalah kita tidak menjanjikan sertifikat kan di awalnya itulah salah satu enaknya yang kita tidak menjanjikan di awal sehingga adalah kita yang namanya itu nanti kita dengan kita nanti aja tapi esensinya adalah kamu bukan aja inilah yang sebetulnya namanya kita respect respect itu ya biadir-hadir kita tunjukkan seperti ini jangan-jangan sampai marah-marah sampai-sampai-sampai seperti ini jadi makanya mendengar itu nanti aja lah kita fokus kita persiapan yang ini adalah esensinya yang penting nanti Bu Linda telah mengingatkan itu kalau sudah diingatkan masih juga melakukan nanti kita nanti kita teruskan belakangan nanti aja lah tapi yang pasti adalah prioritas segala yang mereka yang stay on terus kita kan bisa paham kalau seandainya di Fethi Pak Joni atau mungkin terjabat yang STPP dia di pembukaan terkemudian dia katakanlah menunjukkan lain-lainnya kalau seandainya mereka-mereka yang berserta tak mendapat maka tentunya dapat berbeda tapi kita mendingan kita sekarang kita persiapan untuk yang ini dulu aja lah besok masuk online nanti jam 10 ini semuanya lakukan dulu aja Pak Punten Pak ini kan karena kemarin diundangan kita peserta bisa masuk jam 9 sudah banyak yang WA Pak apakah masih tetap sekarang sudah dibuka ya Pak terakhir-terakhir dulu koordinasi kita sudah segera suara aman nanti ya Pak Pak backdropnya bentar lagi ini Ibu-Ibu email ya sudah sih tadi Pak Dewi mungkin rehearse sebentar maksudnya coba secara ini aja berarti siapa dulu siapa dulu gitu kali ya mungkin Bu Linda berarti berarti kan teman-teman kan masih pada masuk Bu Linda mungkin setelah itu tata-tata tip yang tadi ada tambahan ya Bu Linda yang ada untuk teman-teman di akhir acara nanti ada foto bersama itu gitu supaya tujuannya kan supaya mereka bisa tetap hadir sampai akhir gitu loh terus rundown acaranya mungkin singkat aja kali ya saya juga nanti nggak akan terlalu tentang program tapi hanya tentang webinar series ini di apa kaitannya dengan Des Natalis gitu nggak akan lama mungkin 3 menit Bu Linda 2 menit saya 3 menit kemudian mengantarkan Bu Fethi aja nanti sebelum mengantarkan Bu Fethi mungkin kira-kira saya itu kalau misalkan teman-teman pembicara sudah hadir mungkin Bu Fethi mungkin langsung diinfo ya Bu Dewi ya kali ya nah habis itu baru kalau saya sudah mengantarkan Bu Fethi untuk sambutan mungkin saya langsung paling hanya mengucapkan terima kasih terus kemudian menyerahkan kepada moderator Pak Waluya akan mengadakan webinar tersebut sampai selesai mungkin terakhir kalau boleh paling saya mengucapkan terima kasih aja sepintas mungkin kemudian Bu Linda bantu range teman-teman untuk foto bersama saya happy gitu ya jadi nanti selesai itu baru tutup ya mungkin kalau jadi terakhir itu kita akan unmute semua kemudian kita minta mereka berbicara para pembicara boleh boleh enggak nanti diakhir mungkin kalau secara singkatnya gitu ya bismillah ya Pak Waluya ya oke oke bismillah kita buka ya sebentar Pak yang nanti akan presentasi siapa Budewi belum belum ada yang datang yang yang share screen dari presentasi dicoba dulu karena kalau yang di file PPT saya coba di saya enggak mau di enggak mau di Lepso Lepso mau enggak 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 apa-apa di final coba aja Ibu Dewi ya oke oke kalau bisa oke bisa bisa coba cek yang saya buat yang satu lagi ya yang yang ini yang Pak Haryadi share lagi ini bisa kelihatan enggak sih langsung kelihatan kelihatan bagus oke siap oke siap tunggu tunggu sebentar yang punya saya saya coba cek juga sekali lagi jadi pertama itu yang bicara Bu Linda apa sih namanya itu menyapa dan gitu kemudian dikasih ke Bu Mirsa setelah itu Bu Mirsa akan ke kelihatan ya jadi contohnya Bu Linda jadi MC gitu ya Bu iya kayaknya lebih seperti itu kayaknya MC jadi memperkenalkan Bu Mirsa setelah Bu Mirsa memperkenalkan Bu Fethi setelah Bu Fethi baru sesuai London yang diberikan sama Pak Walu kemarin ya ini kelihatan ya kelihatan terus stop share yang satunya lagi adalah ini juga kelihatan ya kelihatan ya Pak sudah kelihatan Pak Wali ini ya Pak ini sedang share sudah ya Pak Nanti ketika kita masukkan mereka boleh dicat dulu ya sampai jam 10 ya Pak ya kita cek sampai nanti kita fokuskan Ibu mulai pada saat mulai nanti di anbutan kemudian kita sendiri membuka gitu ya oke oke bismillahirrahmanirrahim semoga lancar mudah dan membawa kebaikan semua-semua amin 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 mem ini yang di PMB yang standby siapa mas Jason mas Jason mau dikasih backdrop juga gak iya udah dikasih tapi beliau lagi di perjalanan lagi menuju kampus oke baik saya cuma mau ingetin lagi jadi kita tidak perlu men-sounding mereka untuk menulis sertifikat ya oh gak usah saatnya Ibu oke terima kasih saya buka pintu ya oke lairrahmanirrahim selamat menikmati selamat pagi bapak ibu semua selamat pagi wabarakatuh selamat pagi aduh salam pagi pagi pak mo selamat pagi memning iya pak ibu semua sehat halo tongkat nabi musa pak ibu pak ibu ada kurusan padahal di bulan dosa pak ikutan kurusan pak tidak bercerita tidak bercerita disenggalkan di sini yang bercerita oh suaranya masih masuk semua ya selamat pagi selamat pagi terima kasih seharusnya si siapa itu pak ketut diundang ketut orang-orang dari kalau gak si mandi mandi pak ketut oh dia pasai banget itu orang iya pak nanti kita di webinar iya pak boleh ya nanti di webinar berikutnya kita ngundang juga ya pak iya boleh pak boleh pak boleh pak boleh pak siap siap makasih pak bimok makasih pak iya iya selamat baik bunik halo bunik cerah-cerah selalu terima kasih terima kasih food trucknya nanti ibu devita selamat pagi walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya selamat cantik terima kasih amalik selamat 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 ibu devita halo bunik halo bunik absen absen 500 di absen bu alhamdulillah yang ini aja yang kenal nih yang ada fotonya yang ada ada namanya salam kenal kenal iya kenal pak budi kenal pak budi mem dia sehat pak budi pak budi budi mana budi ya csku mana ada selamat datang ibu luki pak budi selamat pagi Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Pak Hardi. Pak I, apa kabar? Baik, Ibu. Selamat pagi. Iya, apa kabar? Baik, Ibu. KWB, kota wisata batu aman? Iya, aman. Alhamdulillah. Masih dingin, Pak, di batu, Pak. Masih dingin. Sama dengan kota Bogor. Siap. Makanan semil-semilannya. Internet di sana bagus, Pak. Apa, Bu? Koneksi internet bagus di sana. Bagus, Bu. Syukur. Alhamdulillah, bagus. Masih from home sampai kapan, Pak? Oh, Fahid. Gimana, Bu? Sampai kapan kerja dari rumah? Aduh, mulai tiga bulan yang lalu kayaknya, Bu. Betuk ya? Iya. Ini sekarang Malang Raya PSBB, Bu. Oh, ya sama lah kita juga udah. Iya. Bu Sinta, terima kasih kehadirannya. Selamat datang, Pak Daniel, Pak Eko, Ibu Sinta, Ibu Dewi. Iya, terima kasih, Ibu Linda. Iya, sehat selalu, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Memhani sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Wira, Bapak Dudi. Kita absen. Waduh, Dudi. Masih terus masuk, ya. Sambil menunggu, salam kenal semuanya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Linda. Sudah terima kasih, Ibu Linda. Sehat selalu, ya. Amin. Alhamdulillah. Selamat datang, Pak Dudi Agusta. Ini dari eksekutif direkturnya PHRI, yang bersama-sama Pak Doktor Insinyur Hari Yogi Sinta, Mbak Nanti. Selamat datang, Pak Dudi. Selamat datang, Pak Dudi. Salam kenal. Terima kasih, Ibu Linda. Terima kasih. Sampai, Ibu-ibu, Bapak Wala. Selamat datang, Pak Dudi. Salam hormat buat semuanya. Terima kasih. Pak penguang kami, Pak Dudi. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Biasanya, Pak Pak, mau nanti mengatur presentasinya sendiri atau kita bantu, Pak Dudi? Mohon nanti dibukakan fasilitas share screen aja, Pak. Oke. Kita akan share screen langsung materi paparannya. Oh, enggak. Jadi, Budewi, Jai, siap, ya. Budewi. Iya, Pak Dudi sudah jadikan fokus, Bu. Oh, siap. Terima kasih, Budewi. Terima kasih. Sampai-sampai, Pak. Selamat datang, Ibu Rinda. Pak Ihwan, sehat? Ibu Rinda, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Mem? Alhamdulillah. Ibu Rinda, ada fotonya, tapi kok enggak ada orangnya mana ya? Pak Dudi Rinda, apa kabar? Halo, Bu Mirsa. Uri Rinda. Sehat, Binda. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Ihwan. Apa kabar, Lin? Sehat, Pak. Sehat, Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak, nanti kameranya di on ya, Pak, videonya. Oke, oke, Keli. Siap, makasih, Pak. Masih ini masih ya, Pak. Oke, Keli. Siap, makasih, Pak. Mau rapi-rapi dulu, biar ganteng wajahnya. Ih, udah ganteng, Pak, Pak. Mem Hani. Pagi, ya. Selamat datang, Ibu Nur Baiti. Sehat, Ma'am. Waalaikumsalam. Bu Sinta Gunadarma ada di sini, ya? Ada, Pak. Ada, Bu. Ibu Cici, Alhamdulillah, sudah bisa hadir. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Suaranya masih di mood ya, semuanya ya. Ada, Bu Ira, ada. Siapa aja nih, mana? Ada, Pak Hendra. Selamat pagi. Ibu Elsa. Ibu Tina, Ibu Firli, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bu Devita, apa kabar, Bu Devita? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pak Haryadi Sukamdhani sudah masuk ya, Pak. Maaf. Selamat datang, Pak Haryadi. Selamat pagi semuanya. Pak Waluyo. Selamat pagi, Pak Haryadi. Selamat datang dalam acara kami, Pak. Pak Haryadi Sukamdhani sudah masuk ya. Pak Haryadi, selamat datang. Alhamdulillah, maka tembun. Pak Malik, Pak Haryadi masih di mood kayaknya ya. Masih di mute. Ya. Sudah tolong dibuka, Pak. Dari Pak Haryadi. Kalau dari sini, sudah meminta. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, Pak Walio, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak Haryadi. Maaf, tadi di mute jadi saya nggak bisa bersuara. Saya stand by ya, Pak. Selamat datang, Pak. Baik, selamat datang, Pak. Selamat pagi, Bu Fethi. Selamat pagi, Bu Fethi. Apa kabar, Bu? Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ini, Pak, Haryadi sekalian ini sudah habis juga, Bu Fethi. Alhamdulillah. Selamat pagi, Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Walio, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Fethi. Fethi, Pak Walio. Ini Pak Fethi. You're a student. Selamat pagi, Pak. Bu Fethi, apa kabar, Bu Mirza? Hai, baik. Apa kabar, Pak Fethi? Apa kabar, Pak Fethi? Alhamdulillah, Bu. Saya bekerja. Hai, Bu Linda, apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, semangat ya, Pak. Semangat. Kan, hotelnya kemarin tanggal 11 bulan ini kan kita buka kembali. Jadi, apa namanya, semoga dengan dibukanya kembali ini, sebagai tonggak buat kita untuk tetap semangat dan positif menhadapi... Saya pakai masker nih, mohon maaf nih. Bukan berarti saya nggak sopan. Habisnya ada di hotel. Nggak apa-apa, Pak. Memang udah standar kesehatannya begitu, Pak. K3-nya ya, Pak, berarti ya? Ya, betul sekali. Jadi, pagi ini, di grup mau ngomong soal protokol kesehatan untuk menghadapi New Era. Kan hotelnya buka, berarti kan kita harus jaga-jaga apa yang kita lakukan. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat datang, Pak. Masih di mute. Pak Rahmat juga udah hadir. Selamat pagi, Pak Rahmat. Pak Rahmat Ingka Dijaya dari Bogor. Bagaimana kabar Bogor, Pak? Ibu Lili, selamat datang, Ibu. Pak Daniel, sudah. Pak Priyono. Memira. Pak Deni. Pak Hardi. Ibu Dewi, Ibu Dewi, Ibu Kas, Ibu Dewi Kas, Buleleng. Buleleng berarti dari Bali ya, Buleleng? Iya, Mem, dari Bali. Ada alumni PES 2 juga nih, Pak Rianto, Bu. Pak Rianto. Pak Rianto. Pak Rianto, Bunda Munya. Alhamdulillah. Selamat datang, Pak Rianto. Sehat, terima kasih, Pak, kedatangan. Masih di video, Pak. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Antonio Sali Joyo. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Salam kenal, salam hormat, Pak. Hari ini gak main kau, Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Anton. Apakah hari ini gak main kau jadinya? Karena gara-gara undangan tersebut ini. Selamat pagi, Pak Waluyo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Edy Antoni. Baik, Pak. Mari lo silahkan. Jadi kita akan mulai, jadi tolong stand by yang masuk harus selalu posisi-posisi mil. Kita akan mulai. Jendulannya apa? Jendulannya apa? Iya, Pak. Iya, saya harus saya cukup. Kita akan langsung mulai dulu. Terus kemudian, mari kita undang. Monggo, silahkan. Monggo, silahkan. Silahkan untuk Pak Anton sama Pak Hari Yati di Anmut. Kita akan mulai. Monggo, silahkan, Bu Linda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, salam hormat dari kami, dari Departemen Pariwisata, STP Trisakti Jakarta. Terima kasih banyak untuk bisa hadir dalam acara yang kami selenggarakan pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan dibacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dimulai pada pukul 10.00. Dengan nanti ada kata sambutan dari Ibu Ketua STP Trisakti, Ibu Fethi Asma Nyati, SEMM. Dan akan dilanjutkan pada pukul 10.30 sampai dengan 10.13 dengan moderator membacakan CV dari pembicara pertama, yaitu Bapak Waluyo QCROQRGPCGOP. Dan selanjutnya pada pukul 10.13 sampai 10.33 akan ada pemaparan dari pembicara pertama, yaitu Bapak Doktor Insinyur Haryadi B.E. Sukamdhani MMCHA. Selanjutnya pada pukul 10.33 sampai 10.36 moderator akan membacakan CV pembicara yang kedua, yaitu pemaparan dari pembicara yang kedua, yaitu Bapak Antonius Alijoyo. 10.56 sampai jam 11.56 ada sesi tanya-jawab untuk kita semua. 11.56 sampai jam 12.00 lewat 5.00 akan ada penutup dari Bapak Waluyo. Dan jam 12.00 lewat 5.00 menit acara sudah selesai. Nah sebelum acara dimulai, kami ada beberapa tata tertib yang memang dimohonkan untuk dapat diikuti oleh keseluruhan peserta acara ini, yaitu untuk mempermudah proses admin semua nama peserta, diharapkan sama dengan nama yang didaftarkan. Bila tidak bisa, langsung menginfokan ID Zoom kepada panitia. Lalu yang kedua, seluruh peserta webminar diharapkan mematikan fungsi mikrofon atau di mute mode selama webminar berlangsung untuk menghindari kebocoran selama pembicara menyampaikan pemaparannya. Dan yang ketiga, tanya-jawab hanya akan dilakukan di sesi terakhir untuk tanya-jawab yang akan dibuka hanya melalui creation box atau live chat di dalam platform Zoom. Yang keempat, untuk menghindari pertanyaan yang berulang di akhir acara, moderator akan merekap key point yang telah didiskusikan. Yang kelima, panitia akan mengaktifkan fungsi mikrofon atau unmute kepada penanya yang ingin mengklarifikasi pertanyaan yang sebelumnya sudah dibahas oleh pembicara, hanya diberikan maksimal dua kali klarifikasi atas penjelasan setiap pertanyaannya. Yang keenam, seluruh materi, sertifikat, link, serta webminar akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau via email kepada masing-masing peserta. Dan diharapkan selama acara berlangsung, peserta tetap meng-onkan videonya dan tidak meng-offkan. Dan akan nanti di akhir acara ada sesi foto bersama sebagai bukti kehadiran untuk mendapatkan S-sertifikatnya. Baik, terima kasih banyak. Silakan Bapak Waluyo dengan Bapak Moderator waktu kami persilakan, Pak. Kayaknya mungkin berikutnya adalah Ibu Mirsa yang menyampaikan. Munggu silakan, Ibu Mirsa. Baik. Masih di mute, Ma'am. Baik, terima kasih, Bu Linda Wawalyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat bergabung pada Bapak Ibu, serta webinar Strategi of Risk Management in the Era of New Normal Tourism. Selamat datang, Bapak Ibu. Webinar ini diselenggarakan oleh Departemen Pariwisata dalam rangkaian kegiatan Dias Natalis Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sebagai kontribusi bagi dunia keparisataan di Indonesia sehubungan dengan andanya pandemi COVID-19 ini dan juga dalam Dias Natalis tadi. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Dimo Prakoso, Ketua Yayasan Trisakti atas kehadirannya, Ibu Fethi Asmaniati, SEMM, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti atas kehadirannya dan kesediaannya untuk membuka webinar ini, Bapak Dr. Haryadi Sukamdhani, owner dari Syahid Group dan juga chairman dari PHRI, Bapak Dr. Antonius Ali Joyo, principal of CRMS, risk management practitioner and lecturer atas kesediaannya sebagai narasumber juga, dan Bapak Dr. Waluyo, QCRO, QRGP, CGOP, dosen pada program studi S2 STP Trisakti dan atas inisiasinya dan juga sebagai moderator pada webinar ini. Selanjutnya, kami persilahkan sampaikan sambutan dan sekaligus membuka webinar ini. Silakan, Ibu. Maunggu, Ibu. Terima kasih, Ibu Mirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, Allah selalu berikan keberkahan, kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Lalu yang kedua, kami atas nama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama, pasti khususnya kepada para pejabat bidang satu, Pak Joni selaku Wakil Ketua Satu, Ibu Mirsa selaku Kepala Departemen, yang telah menginisiasi, menyelenggarakan acara webinar ini. Dan juga pada Pak Bimo, selaku Ketua Pengurus Yayasan Trisakti, yang juga telah berkenan hadir join untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa dalam acara webinar pagi hari ini. Dan juga pastinya, tak kalah pentingnya, acara ini tidak akan terlaksana tanpa para pembicara dan moderator yang sangat handal luar biasa. Terima kasih kami haturkan atas nama Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, kepada para narasumber, para pembicara, yaitu Bapak Dr. Haryadi Sukamdhani, selaku owner dari Sahed Group, serta chairman of PHRE, serta kepada Bapak Dr. Antonius, selaku principal of CRMS. Terima kasih luar biasa, serta Pak moderator, Bapak Waluyo. Juga yang penting adalah peserta. Sangat luar biasa, ternyata yang join pada kegiatan pagi hari ini, yang ada di sejumlah 237 partisipan, kami yakin ini pasti akan masih bertambah. Terima kasih kepada para peserta yang telah join. Mohon maaf, tidak bisa menyebutkan satu persatu, di sini ada alumni, thank you so much for alumni, atas joinnya dalam acara ini, lalu Bapak Ibu dosen, dan serta unit-unit yang ada di bawah, Yayasan Tri Sakti, serta perguruan tinggi-perguruan tinggi, yang ada baik di dalam kota maupun di luar kota, sangat luar biasa. Harapan kami dengan adanya seminar pada pagi hari ini melalui webinar yang mengambil tema yaitu Strategi Office Management in the Era of New Normal Tourism, kami berharap ini pasti untuk menambah wawasan kita semua. Harapan kita, mudah-mudahan kita bisa segera menghadapi, menginisiasi dengan masukan-masukan, gambaran-gambaran yang nanti akan disampaikan oleh para pembicara. Dan pasti Bapak Ibu juga sudah mengikuti pemberitaan-pemberitaan di mana yang disampaikan. Pariwisata itu merupakan salah satu industri yang paling terdampak dan memiliki reaksi berantai dari kondisi pandemi ini. Industri hotel, transportasi, indikasi yang paling terpuruk, dan ini juga sampai mengakibatkan menurun perkiraan dinyatakan oleh WTTC, sektor pariwisata akan mengalami penyusutan hingga 25% pada tahun 2020. Tapi kita tidak usah berkecil hati, tidak ada hal yang tidak mungkin di muka bumi ini. Insya Allah, selama nawah itu kita kuat, kita kuatkan dalam doa, mudah-mudahan insya Allah, Allah segera berikan yang terbaik untuk khususnya NKRI ini. Lalu, sekolah tinggi pariwisata, juga sebagai lembaga pendidikan, kami juga merasakan dampak dari ini, namun, itu tadi yang kami sampaikan, tidak usah terlalu mencemaskan. Tidak ada kesulitan, yang tidak ada kemudahan. Insya Allah, mudah-mudahan itu semua dalam kegiatan pagi hari ini, kita semua mendapatkan hidayah, petunjuk, dan kita semua bisa menanggulangi masalah ini. Sukses untuk kita semua, mohon doanya, mudah-mudahan nanti 2 Juni STP Trisakti, di usia yang ke-51, selalu Allah berikan keberkahan untuk NKRI. Terima kasih, selamat pagi, sukses untuk kita semua, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dengan demikian, webinar pada pagi hari ini, saya buka dengan resmi, dengan membacakan Bas Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ibu Fethi, karena acara yang sudah dibuka. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator, Bapak Dr. Waluyo. Saya tidak membacakan CV Bapak, karena terlalu panjang, mohon izin Bapak menyampaikan mengenai CV Bapak, ya Pak. Silahkan Pak Dr. Waluyo. Baik, terima kasih, Bapak-Bapak, Ibu Biasa. Ibu Biasa semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini dalam garansi Atalabia. Selamat datang buat Bapak Dr. Insinyur Hariyaji Sukamdani, dan juga Bapak Dr. F. Antonio Sarijoyor, serta Bapak-Bapak Biasa semuanya. Saya salah satu reksur dari STP Biasaqi, saat ini berpindah setiap Bapak-Bapak, kebiasa semuanya. Tadi disebutkan sama Ibu Ketua STP Biasa dan juga sering diskusikan secara umum di mana pandemi COVID-19 ini berdua-dua membawa dampak yang sangat besar terhadap kita. Dampak terhadap keekonomian, tetapi juga dampak terhadap masalah kejahatan. Khususnya di wilayah industri pariwisata, ini adalah besar sekarang. Untuk itulah, makanya, Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada dua outstanding person, prominent person yang bersedia hadir menjadi narasumber pada pagi hari ini, yaitu adalah Bapak Doktor, Insinyur Haria di BSU Tandani NMCHI, sama juga Bapak Doktor F. Antonius Arijoyo. Sesi yang pertama ini adalah kami mohon pencerahannya dari Bapak Doktor Insinyur Haria di BSU Tandani. Izinkan saya brief juga menyampaikan sedikit saja karena pengalaman beliau yang barangkali mungkin sampai 5-10 alaman tidak akan habis karena beliau ini adalah pengalamannya Yusuf Udang, baik sebagai Direktur Eksekutif, beberapa perusahaan, komisaris, beliau juga seorang doktor, seorang akademisi, dan juga beliau secara organisasi pernah memimpin di HIPNI, sekarang sebagai Ketua PHRI, dan juga Ketua AKPINDU. Udahlah, lengkap sudah. Barangkali kalau seandainya beliau bersedia dia berkenaan menjadi anggota kabinet juga sudah kemarin masih sudah jadi anggota kabinet Bapak-Bapak, Ibu sumanya sampai yang terakhir pun beliau juga ikut membantu membangun kinerja ASN, Aparatur Sibul Negara. Selama besar dari Komisioner Komisi Aparatur Sibul Negara, beliau sebagai anggota independen dari populasi geoperasi, jadi pembendahan di situ juga. Beliau latar belakangnya dari pendidikan senior dari Universitas 11 Maret, kebetulan saya juga dari Solo juga Pak, yang cuma saya Solo, Ginggirah Pak, Pak Ben. Sedangkan kalau S2-S3-nya dari UGI, ini kayaknya kita sama-sama satu alamat-alamat di sini. Terima kasih semula lagi Pak Doktor Insinyur Hariyatu Sukamdani. Sedikit kami sampaikan kepada Bapak bahwa nama Sukamdani Ayah Anda Bapak itu juga terperat dalam catatan sejarah SDB Bersakibat. Di dalam pembuatan gedung yang ada di Pintar itu juga ada kontribusi keruntangannya Ayah Anda. Jadi, mau terlaluan sangat dan hari ini Bapak bersedih hadir juga untuk memberikan pencerahan kepada kami jadi Mas Hariyati, Pak Doktor Insinyur Hariyati Sukamdani mau terlaluan sangat monggok waktu kami serahkan kepada Bapak untuk memberikan pencerahannya kepada kami. Munggu silahkan Pak Pak Bukan silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Waluyo, Ibu Fethi, dan juga seluruh pimpinan STP Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Mohon izin saya langsung saja ya mengeluarkan ini saya, slide saya. ini saya berapa menit Pak? Munggu, Bapak waktunya sampai jam 8. Sampai 10.30 boleh, mau lebih lama tapi boleh. Mungkin maksimum saya antar 15 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya karena bicaranya adalah di dalam strategic risk strategic management saya rasa nanti panelis yang lain Pak Antonius Ali Joyo yang saya sangat tepat untuk berbicara dari sisi risk management-nya tapi saya mencoba untuk menyampaikan situasi dan kondisi yang ada dan juga langkah-langkah apa yang kami usulkan selaku pelaku industri. Bapak Ibu sekalian, kita kalau kita melihat dari forecast 2020 itu memang kalau Bank AMF bilang adalah minus 3 persen JP Morgan minus 1,1 dan Economist Intelligence minus 2,2 kalau World Bank itu minus 3,5 nah kita pernah suatu krisis 98 itu kita pernah sampai dengan minus 13 persen di sini ya nah kita ini sekarang di prediksinya kalau Bu Menteri Keuangan bilang adalah minus 0,4 persen yang terberatnya tapi kalau Bank Dunia itu di minus 3,5 persen jadi kita pernah mengalami situasi yang lebih buruk mudah-mudahan kita tidak akan jauh lebih jauh lagi ke dalam resesi yang lebih berpanjangan nah ini saya juga hanya sekilas saja saya sampaikan ini tadi dari prediksi global recession-nya memang semua rata-rata sudah memprediksi kita akan pertumbuhan minus GDP kita di kuartal pertama itu juga menunjukkan situasi yang tertekan juga yaitu kita untuk rumah tangga ini adalah tumbuh hanya 2,84 persen ini ini adalah terendah karena di dalam postur GDP kita rumah tangga itu menyumbang adalah 56 persen jadi kita tekanannya cukup besar lalu apa yang membedakan krisis kita kali ini dengan tahun 98 dan 2008 mungkin secara garis besarnya Bapak Ibu sekalian intinya pada tahun 98 dan 2008 itu adalah murni krisis ekonomi jadi masalah itu adalah ekonominya begitu ekonominya diberikan stimulus maka terjadi agregat demand dan akhirnya ekonomi bisa berjalan kembali tapi di 2020 ini pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa karena itu semuanya kena tidak hanya ekonominya tapi adalah manusianya kena di kesehatan sosial ekonomiknya lalu juga sektorilnya sampai dengan sektor keuangan semuanya lengkap penat semua jadi ini memang sangat mengkhawatirkan situasi kita krisis kali ini dan ini adalah impact di sektor pariwisata dunia itu sudah disampaikan oleh UNWTO yang disampaikan bahwa kita kehilangan turis secara dunia global itu adalah antara 290 sampai 440 juta orang dan juga dari segi kerugian yang timbul potensi ekspor atau potensi daripada uang yang dibelanjakan antara 300 sampai 450 miliar USD nah di Indonesia sendiri situasinya adalah seperti demikian jadi kita mengalami potensi kehilangan devisa itu sudah sampai dengan 4 miliar dolar dan juga dari sisi hotel yang sudah tutup itu sudah lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran dengan potensi kerugian di loss di hotel itu adalah 30 triliun dan restoran itu sekitar 40 triliun dan untuk maskapai penerbangan itu sudah menyatakan rugi 812 juta dolar dan tour operator itu 4 triliun dan 90% dari sektor pekerja pariwisata ini juga saat ini sudah dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan nah ini adalah recovery stepnya yaitu pertama adalah tanggap darurat atau emergency response kedua adalah pelonggaran PSBB ketiga recovery dan keempat adalah akselerasi nah ini selalu muncul situasi lockdown atau tidak lockdown ini kami mengambil contoh saja Swiss dengan Korea Selatan dan Singapura yang ini adalah yang bar ini adalah Swiss Bapak Ibu sekalian jadi kondisinya juga sama saja naik turun mau lockdown atau tidak lockdown tetap situasinya itu adalah tidak bisa diprediksi jadi tidak ada jaminan lockdown itu juga akan meminimalisir potensi daripada penyebaran dan itu juga terjadi di Wuhan ya sekarang ini juga mulai kena second attack nah ini adalah PSBB di Jakarta Bapak Ibu sekalian ini tanggal 10 April pertama kali Pak Anies Baswedan mengumumkan PSBB itu turun dari 236-47 tapi ya terus naik lagi sampai sekarang jadi ini juga menunjukkan betapa memang situasinya sangat sulit dikendalikan penyebaran daripada COVID-19 ini nah ini adalah stimulus lalu pemerintah merespons dengan stimulus sebesar 405,1 triliun yang dipandang oleh banyak orang adalah itu masih sangat minim ya tidak mencakup seluruh sektor dan ini adalah perbandingannya yang rata-rata ada di atas kita Jerman, Cina, New Zealand Malaysia, Singapura, dan Thailand yang mereka mempunyai stimulus yang lebih besar dari kita walaupun terakhir saya dengar di pembahasan terakhir kemungkinan kita akan stimulus itu akan menjadi sekitar 615 triliun nah ini juga mengenai stimulus apakah efektif Bapak-Ibu sekalian jadi memang kami sampaikan kalau untuk perusahaan itu relatif pada intinya adalah kurang begitu efektif karena misalnya contoh PPH21 itu memang betul yang diuntukkan adalah karyawan tapi tidak perusahaan dan karyawan sendiri sekarang juga kondisi daripada penerimaan gajinya itu adalah di bawah normal jadi sebetulnya tidak begitu efektif juga di PPH21 ini PPH22 juga demikian ini adalah untuk import yaitu pembebasan angsuran di depan untuk PPHnya ini dibebaskan untuk stimulusnya tapi ini juga kondisinya importnya sendiri saat ini juga sudah turun banyak dan PPH25 ini yang kita minta itu sebetulnya ada pembebasan angsuran tapi oleh pemerintah hanya diberikan diskon 30% sehingga bagi perusahaan yang mayoritas nantinya akan rugi kita tetap akan membayar 70% per bulan nah ini nanti di akhir masa periode itu kita akan lebih bayar dan itu akan menjadikan permasalahan juga karena restitusi pajak itu atau refund itu menjadi sulit dan untuk kartu prakerja ini juga pada kenyataannya banyak yang memanfaatkan itu adalah justru yang bukan prioritas bukan yang terdampak dari PHK ataupun juga yang dirumahkan jadi ini lebih karena dia open registration jadi malah yang harusnya dapat nah ini adalah yang in process nah demikian juga stimulus yang in process baik BPJS ketenaga kerjaan maupun kesehatan itu dan juga utilizes expenses PLN dan gas itu semuanya juga menunjukkan bahwa mereka juga pada kesulitan untuk bisa memberikan relaksasi jadi intinya stimulus yang dalam proses ini juga kelihatannya akan sulit nah lalu apa yang yang bagus yang bagus adalah yang kami pandang lumayan jalan itu adalah relaksasi dari otoritas jasa keuangan untuk relaksasi hutang dan juga surat edaran Menteri Perindustrian untuk longgaran industri pada saat PSBB dan juga mengenai THR dari Menteri Tenaga Kerja yang membantu kita untuk melakukan pendekatan dengan rekan-rekan seriat pekerja nah jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang kita hadapi apa yang kami sampaikan tadi bahwa negara punya keterbatasan fiskal pejabatnya masih trauma karena kejadian waktu itu likuiditas Bank Indonesia dikriminalisasi dan juga masalah di Bank Mutiara dan sebagainya akhirnya pejabatnya juga trauma untuk mengambil keputusan yang signifikan lemahnya koordinasi dan juga masih rendahnya testing COVID-19 untuk capupannya targetnya 10.000 orang per hari untuk dites tapi masih di bawah itu dan juga kita juga menghadapi banyaknya jumlah penduduk miskin dan juga yang rentan miskin dan terjadi juga penurunan daripada pendapatan secara umum dari masyarakat sehingga apa yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus realistik untuk hidup berdamaian dengan COVID-19 ini bukannya ini ya kebetulan pendapat ini sama dengan Pak Jokowi tapi ini kebetulan aja sama-sama tapi sebetulnya memang kita harus realistis ini penyebaran ini tidak bisa di apa namanya dihadapi dengan semata-mata lockdown atau semi-lockdown kalau menyetir dari Paul Romer ini adalah peraih Nobel bidang ekonomi dia menyatakan bahwa lebih baik mengisolasi sedikit orang yang menderita daripada kita mengisolasi semua orang itu rasanya itu adalah pendapat yang tepat pada saat ini nah ini juga kami menyampaikan bahwa dari perjalanan sejarah pandemik epidemik dan juga wabah itu kenyataannya setiap setiap kondisi itu nantinya akan kembali ke klasik normal yaitu pada saat ditemukannya vaksin ataupun juga terjadi herd immunity atau immunitas secara populasi jadi kami sampaikan bahwa nantinya kita juga akan ini sudah berkali-kali sejarah menunjukkan dari zaman 3000 tahun yang lalu semua apa cacar sampai hari ini akan terjadi seperti itu nah ini adalah resiko yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian saya juga harus menyampaikan bahwa hidup berdampingan dengan COVID-19 itu juga mengandung resiko salah satunya kita lihat contoh adalah Swedia Swedia itu yang satu negara yang saat ini tidak melaksanakan apapun baik PSBB maupun juga pembatasan-pembatasan tapi dia dia biarkan aja ini fertility rate-nya adalah 12,34% posisi pada tanggal 14 Mei jadi artinya yang meninggal itu jumlahnya cukup signifikan ini perlu kami sampaikan nah di lain pihak kita juga menghadapi juga tantangan lain yaitu adalah bencana alam nah ini adalah timetable untuk economic recovery dari kementerian ekonomian yang menyampaikan bahwa pada akhir Juli itu diharapkan kita semua sudah pada kondisi apa dibuka semuanya ini kita kegiatan masyarakat nah ini Bapak Ibu sekalian saya mencoba untuk membuat suatu suatu analisis apa sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita dalam kondisi ini dalam kaitan pariwisata yang jelas kita mempunyai populasi yang besar 267 juta orang penduduk dan juga konektivitas infrastruktur yang cukup baik seluruh daerah tujuan wisata sudah terhubung semua aplikasi digital yang juga cukup maju kita bahkan punya unicorn sendiri perusahaan unicorn sendiri jadi khususnya untuk aplikasi di pariwisata sudah ada sudah siap dan juga ini yang penting juga adalah easy minded people atau orang yang easy going atau orang yang gampang lupa orang Indonesia itu gampang lupa baru hari kemarin disuruh PSBB kemarin Jakarta macet nah itu kira-kira gitu jadi ini juga bisa lemah bisa kekuatan juga artinya orang Indonesia itu mempunyai apa namanya lebih keberanian ya lebih easy going nah yang juga kita punya kelebihan adalah naiknya middle class dan juga besarnya variasi daripada destinasi wisata kita ada pun weakness kita adalah kita kurang daripada fasilitas kesehatan tenaga medis dan juga cakupan tes ini cakupan untuk testing dari covid dan juga kelemahan yang lain adalah menurunnya daya beli dan juga kelemahan yang lain adalah kekurangan dari modal kerja pada saat kita akan memulai bisnis lagi ini masih perdebatan karena bank sekarang ini juga kesulitan liquiditas tanpa suntikan juga dia tidak bisa memberikan tambahan modal kerja serta juga kelemahan kita adalah limited budget government budget untuk turism jadi anggaran untuk pariwisata kita sangat kurang dan opportunity-nya domestic tourism ini akan menjadi buffer atau menjadi penarik jadi Bapak-Ibu sekalian nanti itu yang rame itu adalah yang justru yang lokal yang destinasi lokal khususnya adalah yang berdekatan dengan populasi jadi Jawa itu yang nantinya akan yang akan menjadi driver pertama pemulihan pariwisata kita lalu juga kita opportunity-nya kita mempunyai cultural event special interest dan culinary tourism yang juga cukup banyak dan Bali, Jakarta, Jogja dan Batam dan Batam Bintan akan menjadi tourist puller dia akan menjadi lokomotif pertama untuk juga pemulihan pariwisata kita adapun ancamannya adalah masih tingginya tingkat kematian dan juga kita masih belum tahu apa pandemi ini akan berlangsung sampai kapan dan juga ancaman yang lainnya adalah biaya tiket pesawat yang kita lihat nanti mungkin akan mahal karena ada social distancing kapasitasnya berkurang jadi separuhnya dan juga adanya SBB-BSBB atau cluster isolation yang masih mungkin berlanjut dan dari segi risk management-nya nanti akan diulas oleh Pak Antonius tapi kalau dari kami adalah yang kami pandang risiko itu adalah cash flow yaitu menyangkut masalah ketersediaan cash flow dan oleh karena itu kita harus mengadjust seluruh expenses memotong seluruh expenses tapi di lain pihak untuk mendapatkan inflow kita harus inovasi inovatif dan kreatif untuk membuat menggrid revenue-revenue potensial yang baru jadi misalnya bikin food delivery staycation cooking class di hotel program self-quarantine program work from home dan sebagainya jadi harus inovatif ada pun risk yang lainnya adalah health protocols jadi ini juga kita harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan itu dengan sangat ketat ini juga risiko juga karena belum tentu juga masyarakat mau mendukung disiplin dan juga karyawan kita sendiri juga bisa juga mereka juga tidak disiplin ada pun kalau untuk human resources atau sumber daya manusia ini juga nanti risikonya adalah di pesangon karena mau tidak mau di sektor pariwisata ini juga akan terjadi layoff yang cukup besar nah ini nanti akan terjadi tuntutan pesangon yang juga harus dimitigasi risikonya dan juga kondisi psikologis yaitu merasa tidak aman tidak secure bagi baik pekerja maupun pelakunya dan juga kita nanti di masalah sumber daya manusia ini adalah hutang kepada BPJS yang nanti jumlahnya juga cukup akan besar sedangkan otak external risknya yaitu adalah tadi kami sampaikan tingkat kematian yang tinggi dan pandemi yang berpanjangan dan juga akan menimbulkan turunnya dropnya pasar ini juga harus kita antisipasi serta tidak adanya support atau stimulus dari pemerintah seperti tadi kami sampaikan karena pemerintah tidak punya budget nah ini secara garis besar Bapak-Ibu sekalian yang kita lakukan adalah pertama adalah tadi diselah masalah tanggap darurat adalah pelonggaran PSBB disini intinya adalah kita mendorong adanya penerapan protokol kesehatan yang maksimal kenapa kami tidak memakai istilah sertifikasi kemarin kebetulan kami juga bicara dengan teman-teman dari World Trade Council juga kita sepakat bahwa untuk dunia tidak ada sertifikasi karena kalau sertifikasi itu nanti malah menjadi beban baru jadi kita intinya adalah melakukan protokol yang baku yang harus diletasikan secara ketat lalu juga kita merestructure crowd management untuk melakukan memastikan masalah social distancing di lokasi-lokasi pariwisata kita dan juga kita mendorong dalam masalah pelonggaran ini juga pengetatan biaya seperti salah satunya adalah kita akan meminta PLN untuk menghapuskan minimum charge untuk penggunaan listrik dan juga kita dalam recovery ini kita juga meminta untuk juga insentif untuk training karena prakerja itu kemarin terbukti hanya sedikit yang bisa masuk dari sektor pariwisata jadi kita akan mengusulkan kepada pemerintah insentif untuk training dan meningkatkan kompetensi juga diberikan nah ini adalah untuk recovery-nya recovery itu Bapak-Ibu sekalian yang kita sangat dorong adalah juga pembunuhan kebutuhan modal kerja ini harus bisa dilakukan ini juga target kami sebagai industri dan juga meningkatkan partisipasi dari industri di dalam program promosi bersama bersama dengan kementerian para kraft karena kita sudah tidak punya badan promosi pariwisata maka kita akan mendorong kerjasama dengan badan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk seluruh program-program untuk promosi dan juga kita mendorong kampanye untuk pemulihan ekonomi serta juga memberikan insentif untuk operator baik apa namanya professional conference organizer maupun professional exhibitors organisers dan airlines yang dapat membawa grup turis masuk ke dalam jadi di dalam recovery ini yang paling penting adalah domestic market yang kita perkuat berikutnya ini adalah gambaran untuk kebutuhan modal kerja jadi di Indonesia itu sekarang itu maaf kita kalau dari data yang BPS itu ada sekitar maaf sekitar 650 ribu kamar pada tahun 2018 tapi kalau 2020 itu menjadi 720 ribuan dan jumlah restorannya kalau ini adalah yang bisa direkord oleh PHRI ada 17.862 unit nah ini kalau kita hitung modal kerja untuk 6 bulan Bapak Ibu sekalian kita kami telah melakukan simulasi diperlukan 21,3 triliun jadi memang ini pun kalau tidak disediakan memang akselerasi kita akan menjadi lebih lambat nah di dalam akselerasi berikutnya setelah kita memperkuat pasar domestik baru kita akan mulai memperlonggar mempercepat yaitu untuk target market yang dekat-dekat yaitu ASEAN Jepang Korea China dan Australia dan ini juga nantinya kita mengharapkan adanya bundling promosi bersama bundling antara tiket dengan hotel dan tour ticket tour operator dan juga insentif untuk maiz dan tour operator kita berharap nantinya pemerintah dalam memberikan insentif ini dapat dibuat lebih simpel supaya dapat segera mudah dilaksanakan dan juga untuk penggunaan digital marketing ini juga diharapkan akan lebih jelas targetnya lebih terukur sehingga kita juga bisa tepat mendidik pasar-pasar yang tepat dengan penggunaan digital marketing dan juga perluasan daripada pariwisata bahari dan juga wisata minat khusus seperti ekoturism dan sebagainya dan wisata budaya serta kulineri dan lain-lainnya ini juga harus kita fokuskan di saat akselerasi karena kami meyakini kita masih mempunyai daya tarik yang sangat besar dan juga khusus untuk restoran itu juga kami berharap bahwa ini nantinya juga bekerjasama dengan diaspora yaitu orang-orang Indonesia yang sudah menetap di luar negeri untuk kita memperbesar restoran Indonesia sebagai sarana juga untuk memperkenalkan Indonesia secara secara sistematis di luar negeri dan terakhir adalah juga kita berharap bahwa untuk direct flight itu bisa terjadi menjangkau seluruh destinasi unggulan kita demikian Pak Maluyo Bapak Ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Hadi Hadi Bapak-Bapak Ibu semuanya mohon bersabar tolong silahkan pertanyaan dituliskan lewat chat dulu karena kita akan lanjutkan dulu untuk yang pembicara kedua kemudian lagi Pak Riyadi nanti sekitar jam setelah selesai pemakrin kedua yaitu Pak Antonius Ali Joyo anda akan kita lanjutkan dengan tanya jawab Pak Riyadi terlihat sini sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan saya lihat juga ini senior kita Pak Profesor Priyono Cepo dari UI juga sudah hadir jadi terima kasih banyak Bapak-Bapak semuanya kelihatan juga tadi ada beberapa resiko yang kayaknya bagus juga nanti untuk menjadi PR-nya Pak Bimos sebagai Ketua Pengurus Yayasan yang membawain begitu banyak sekolah ternyata kira-kira talenta seperti apa yang kita siapkan seperti yang tadi disinggung sedikit disinggung banyak oleh Pak Adi tadi dan nanti mungkin setelah dilanjutkan sama Pak Antonius Alijayo saya saran dekan untuk materi yang kedua yaitu adalah Pak Dr. F. Antonius Alijayo pengalaman sebudang yang lebih dari 35 tahun baik sebagai direktur eksekutif komisaris akademisi partner bisnis maupun advisor dan founder beberapa institusi kalau seandainya Bu Linda Pak Anton dan Bapak Bismanya Bu Linda itu yang cantik itu ya tadi kan menyebutkan saya cuma tiga sertifikat profesi aja kayaknya sulit menyebutkannya nah kalau Pak Anton itu sampai 15 yang namanya MBLMW di belakangnya cuma ini karena nggak ditulis aja gitu itu adalah lulusan S1 dan S3 Unpar kalau masternya dua dia nggak cukup cuma satu dua dia adalah master di bidang keuangan dan juga magister manajemen dia founder beberapa hal tadi saat ini beliau masih sebagai komisaris independen di AIK dan di Gomerin sebelumnya juga pernah di LPS jadi ada beberapa hal yang memang menarik dari beliau dia adalah chairman dari technical committee governance risk management dan compliance ini yang kebetulan saya sebagai delegasi RG-nya juga anggutannya Pak Anton di dalam national mirror committee Bapak-Bapak itu semuanya kalau seandainya di isu sana itu membuat suatu panduan maka masing-masing negara BSN kalau di Indonesia itu membuat mirror committee jadi bagaimana pengolah teknik yang partner BSN kemudian chairperson dari governance risk management sama compliance association chairperson perkumpulan ahli governancy Indonesia pagi jadi kalau kita malam pun kita selamat pagi itu perkumpulan ahli governancy Indonesia kemudian chairperson of indonesian risk management professional association ermapa kemudian juga chairperson of institute of compliance Indonesia iCOPI chairperson of indonesia professional and audit and control association dan founder and principal CRMS Indonesia barangkali itu yang apa namanya itu bisa kita singkatkan saja karena kalau seandainya panjang sama juga Pak dokter halia di sekantan dan juga panjang jadi selanjutnya mari kita dengarkan paparan apa yang disampaikan dari Pak dokter F. Antonius Alijoyo silahkan Pak Anton baik Pak Waluyo selamat pagi Bapak selamat pagi rekan-rekan semua perkenankan saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya dan Salam Kebajikan seperti sudah saya minta bantuan Pak Waluyo boleh berkenan Bu bisa sharing the screen ya terima kasih bisa full screen Bu saya melihat disini pesertanya luar biasa semua saya gak bisa mengucapkan satu persatu tapi saya merasa gak ajak kalau gak saya mengucapkan selamat pagi ke Pak Pimo sebagai senior kami bukan karena tuanya Pak ya karena keladan dari Pak Pimo dan pada rekan-rekan semua baik di akademisi lingkungan trisakti maupun juga di akademisi bidang lainnya saya berharap hanya menggunakan waktu 20 menit maksimum bicara mengenai strategi of risk management dan tidak akan melakukan pengulangan pengulangan yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Haryadi sehingga kita tahu landscape daripada impact COVID ini terhadap tourism suaranya agak putus-putus oh putus-putus saya pakai backup kalau gitu bisa Bu ini baik Pak aman Pak saya mulai dengan satu quotation kemarin sini effort and courage are not enough without purpose and direction jadi kalau kita berusaha sebisa-bisa mungkin punya keberanian luar biasa tapi kita gak punya purpose sama direction yang pas akan agak sulit bagi kita bisa mencapai objektif ini menjadi suatu pegangan bagi para praktisi management risiko bahwa effort and courage is not enough we need it effort and courage but it is not enough we must know exactly where we go and what the purpose we go there bisa lanjut Ibu agenda saya 4 walaupun ini pendek-pendek introduction situation and its impact kemudian risk-sumanya pandemic situation dan tourism impact-nya kemudian organization resilient dan the new normal lanjut ibu ya lanjut lanjut aja tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Waluyo terima kasih lanjut ya sedikit ibu mengenai center for risk management and sustainability kami partnering daripada international financial corporation dan world bank untuk melakukan sosialisasi dan capacity building area mengenai management risiko dan sustainability lanjut ibu ya kita lanjut ya selain ini menggambarkan secara ilustratif berdampak berdampak dari podi covid-19 ini menyeluruh sekali dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryadi ini menyeluruh bukan hanya panas yang krisis bukan hanya satu sisi saja tapi kelihatan semuanya ambil gambaran disini kita bisa melihat nanti tapi yang paling kanan bawah ibu bapak bisa melihat bahwa sekarang saja penggunaan jet fuel itu turun 40% 50% karena ini merupakan refleksi daripada travel yang jauh luar biasa jatuhnya bahkan Pak Haryadi tadi sudah sampaikan dampak itu sekitar 300-450 50 bilion USD kalau di rupiahkan itu luar biasa ibu bapak itu uang rupiah itu 5 ribu triliun dan multiplier FPK juga sangat luar biasa dari covid-19 ini lanjut ya bisa lanjut ya disini saya gak mengulangi apa yang Pak Haryadi sudah sampaikan tapi menarik sekali kita lihat bahwa dampak daripada absolut orang-orang yang traveling dan dapatnya terhadap international tourism ternyata Southeast Asia dan Northeast Asia itu luar biasa berkenanya 35% jadi kalau kita melihat secara global kita luar biasa kena impact daripada tourism ini di Asia dan Pasifik dan Southeast Asia ini sendiri salah satu yang terbesar dan Northeast Asia ya 33% dan 40% kita harus terima ini sebagai satu fakta bagi bagi industri turisme kita silahkan ya kita melihat sekarang dari hasil research ternyata kegelisahan yang terbesar karena dampak COVID ini bukan lagi mengenai productivity bukan lagi mengenai supply chain bukan lagi consumer confidence tapi dua yang tertinggi adalah kita lihat disini globalization potensialnya makin lama makin tinggi dan dimulai dengan impact dari impact keuangan kemudian juga operasi bagaimana juga periode ke depan likuiditas dan bahkan juga sumber-sumber daya capital yang dibutuhkan jadi ini menjadi sudah global agenda kita harus prepare dampak daripada COVID tidak hanya mungkin satu bulan dua bulan setelah selesai mungkin setahun dua tahun untuk tiga tahun kita belum pernah tahu tapi seperti yang parah disampaikan kita harus belajar hidup berdampingan dengan COVID ini sendiri lanjut Ibu Bapak saya perlu berbagi dengan Ibu Bapak karena kita bicara menjual risiko dan kemudian bicara strateginya ini adalah salah satu dari hasil riset yang sangat sering dipakai yang menggambarkan ada sekitar sembilan skenario yang mungkin terjadi dimana pembagiannya Ibu Bapak kita melihat disini partikel aksis kita melihat bahwa kalau bisa semakin bawah yaitu bagaimana respon kebijakan kesehatan publik kita dan bagaimana penyebaran virus yang terburuk terjadi adalah kegagalan intervensi daripada otoritas kesehatan disini kegagalan yang terbaik adalah terjadinya pengendalian yang cepat dan efektif daripada penyebaran virus itu sendiri nah ini diantaranya ya penyebarannya bisa direspon dengan baik tetapi virusnya itu recurse dia melakukan mutasi dan bisa terjadi lagi nah ini merupakan dasar dari partikel aksis dimana kita juga punya dasar daripada horizontal axis horizontal axis bicara mengenai efek knock on atau efek berantai dan bagaimana kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh satu negara Pak Riyadi tadi sudah sampaikan beberapa kebijakan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia dan bagaimana implikasinya beliau sudah sampaikan dengan sangat baik nah disini saya ngambil generalisasinya kalau katakan kebijakan itu tidak efektif Ibu Bapak disini atau efektif akan sangat pengaruh nanti dengan skenario planning kita atau efektif tapi parsial nah kalau kita melihat sembilan kemungkinan karena tadi Y-axisnya tiga X-axisnya tiga sembilan kita melihat ke kuadran empat kuadran empat adalah kuadran yang sangat diharapkan terjadi oleh berbagai pihak di dunia yaitu virus bisa ditanggulangi dan terjadi rebound daripada strong growth jadi kita sudah turun dan kita akan rebound kita berharap kita masuk kepada suatu level yang kurang lebih kita nyaman tapi yang kalau yang terburuk terjadi yaitu intervensi pemerintah gagal dan intervensi otoritas kesehatan juga gagal maka siklus ini akan terjadi trend ini pandemic escalation don't terjadi dan berkepanjangan tanpa economic recovery jelas kapan akan terjadi nah kita melihat para bisnesmen siapapun juga termasuk tourism kita harus mempersiapkan diri terhadap skenario planning ini berharap bertempur usaha keras ya tapi kita harus melihat kira-kira di area mana kita atau kita menyampaikan diri semuanya ya nah disini kita melihat kalau di risk management we may hope the best but we must prepare the worst ini adalah inti daripada risk management terlepas perusahaan sebesar apapun terlepas di industri manapun lanjut ibu ya langsung ibu ya kita melihat sedikit bukan mengajarkan ibu bapak tetapi definisi risk itu sendiri sebetulnya jelas sekali resiko adalah efek atau deviasi yang terjadi terhadap objektif tujuan kita karena ada ketidakpastian tapi resiko sendiri bukan ketidakpastian boleh lanjut ibu ya ini penting untuk kita pahami satu slide sederhana tapi sangat sangat kritikal dan fundamental karena merupakan suatu dasar berpikir dan suatu dasar juga sikap mental kita melihat suatu resiko itu dari sudut pandang kita masing-masing risk ini kita harus lihat perbedaannya dan kaitannya antara ketidakpastian resiko problem krisis dan disaster dalam prakteknya banyak tercampur-campur uncertainty tadi adalah suatu hal yang akan secara natural terwujud kalau kita ngambil keputusan dan action sekarang tapi harapannya tujuannya adalah nanti dia belum menunjukkan resiko resiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif nah resiko masih potensi kalau dia mewujud menjadi kenyataan maka dia problem banyak orang bilang problem itu adalah resiko padahal problem adalah resiko yang sudah mewujud menjadi kenyataan nah kalau problem mewujud dan kemudian kita gagal mengelolanya dan kita terkena dampak disini sehingga kita gak mampu bangkit akan terjadi krisis dan kalau krisis terus-menerus akan terjadi bencana bukan bencana alam tapi bencana ekonomi bencana sosial kita tidak bisa meneruskan usaha kita sendiri itu adalah bencana nah ini kita perlu pahami mana yang uncertainty fenomena uncertainty mana yang sudah resiko mana yang sudah jadi problem krisis dan mudah-mudahan jangan terjadi disaster nah ini membawa kita dari satu pemahaman tertentu melangkah keberikutnya bisa lanjut ibu ya saya mengutip dari Asian Tourism Krisis Communication Manual luar biasa banyak industri di tourism ini sebetulnya mereka sudah mengeluarkan rujukan-rujukan bahkan sudah punya bagaimana berkomunikasi kalau terjadi krisis dan saya kutip disini definisinya ini teman-teman yang ngambil dari sekolah tinggi pariwisata harus saya hafal ini dari Asian Tourism Krisis Communication Manual risk is adventure taken that can be nah disini penting good or bad tapi suatu resiko kalau dikola dengan buruk maka menjadilah krisis tapi resiko itu sendiri bukan krisis seperti tadi urut-urutannya problem yang gak bisa kita tangani karena kita tergaget-gaget dan tidak siap itulah yang menjadi krisis nah disini effective risk management diharapkan dapat membuat kita menghindari risiko menjadi krisis kadang-kadang kita gak bisa hindarkan problem dalam hidup tapi bagaimana caranya kita menyiapkan diri agar jangan sampai krisis oke bisa lanjut ibu ya nah disini saya ungkapan tadi ada risiko itu bisa good bisa bad kenapa karena ada yang namanya upside risk ada yang namanya downside risk kebanyakan dari kita semua bicara risiko hanya downside yaitu bad things that could happen yang membuat damage the value of the firm tapi kita gak mau persiapan diri cukup kuat untuk upside risk upside risk adalah opportunity segitu banyaknya sudah diungkap oleh Pak Haryadi tadi sendiri tapi good things do not happen sebenarnya kita melihat ya kalau hal-hal bagus ya wajar dong kita siap hanya yang downside kata siapa ibu bapak kebanyakan kita lupa sehingga akhirnya tidak terjadi penciptaan value tidak terjadi ketangguhan di dalam hidup kita sendiri nah ini ada downside risk ada upside risk beberapa pihak menyitirnya ini adalah negatif ini adalah positif tapi saya lebih cenderung adalah downside dan upside ya lanjut ibu oleh karena itu risk management sangat diperlukan di tourism why nah disini kita melihat risk management bagusnya jangan start kalau sudah ada krisis harus lebih awal sekarang kita sudah ngadapi krisis daripada covid-19 tapi perjalanan kita berikutnya apa pasti gak akan ada krisis lagi mungkin banyak mungkin sudah depan mata mungkin masih 200 tahun lagi kita tidak tahu tapi kita harus prepare for a crisis disini nah untuk ini idealnya tourism company think about risk management tadi Pak Walio sampaikan ke Pak Bimo mungkin ya sekolah tinggi para wisata Trisakti bisa memulai ini bangun kompetensi risk management it's not just dealing with the crisis crisis oke bisa lanjut nah disini risk management ini nanti mengharapkan organisasi punya risk management strategy apa itu yaitu pendekatan yang terstruktur dan melingkupi keseluruhan untuk kita bisa identifikasi kita bisa assess dan kita bisa kelola resiko bukan ketakutan tapi menyiapkan diri punya ketangguhan dan bahkan memanfaatkan opportunity lebih cepat dan lebih tepat silahkan ibu ya disini kita melihat risk management sekarang bahkan menjadi penting sekali to your customer to our business dan harus disiapkan terhadap krisis-krisis yang punya potensi ke depan nah disini kita melihat ya misal kita identifikasi risiko apa saja yang bisa terjadi ke destination kita dan habis itu kita bangun risiko strategi dengan membentuk suatu risk management plan kita latih staff kita dan kita team up dengan stakeholder saya ingat sekali waktu ada rekan saya di Bali waktu itu melakukan hit stroke itu cepat sekali penanganannya dan hotel tempat tempat kita bermain itu punya link dengan international hospital yang di Bali dengan cepat sekali responnya dan ternyata penanganan ini sudah bersertifikat internasional so we need to team up dengan stakeholder kita kita need to team up dengan katakan native di sekitar tempat destinasi kita dan siapkan disini juga communication kalau sampai terjadi hal yang buruk don't tell a lie be clear and honest communication itu penting sekali dan disiapkan pada saat tidak ada krisisnya itu sendiri nah ini penting karena sering sekali krisis ini membuat orang jadi panik eh berkomunikasinya membuat orang lebih panik lagi nah ini yang kadang-kadang gak diharapkan bisa lanjut ibu disini saya kutip dari global risk report dari world economic forum yang mengatakan bahwa tourism companies very definitive increasing facing incident yang akan infopuies ada extreme weather katakan aja ya saya tinggal di Bandung dulu Pak naik aja dua derajat satu derajat apakah kita akan menikmati namanya ini nuansa sejuk katakan di Bali naik aja satu derajat apa gak nyamuk-nyamuk akan menimbulkan disis yang baru misalnya seperti itu nah hal-hal ini apakah kita sempat berpikir apa satu sempat manusia pendiri atau menjadikan opportunity ya lanjut ibu ya disini kita melihat bahwa disini ada ilustrasi dimana risk management ini idealnya akan mengurangi untuk terjadinya suatu disruption terjadinya suatu disaster tetapi kalau sudah disaster terjadi kita harus punya yang namanya continuity plan kita begini respon dalam menitan begini respon dalam jam-jaman begini respon dalam harian begini respon dalam bulanan nah ini penting untuk kita siapkan tapi lebih penting lagi kita coba reduce likelihood dan juga impact daripada disruption itu tidak bisa kalau sudah disruption terjadi baru kita reduce tidak bisa ya itu kita harus siapkan diri kita untuk emergency responnya ya lanjut ibu disini ilustrasi minimum lah tourism company itu punya salah satu risk assessment tool yang sering kita sebut bowtie minimum punya misal ada risk event apa sih yang bisa terjadi misal katakan di Indonesia terjadi pandemik regional terus kemudian terjadi travel ban di Indonesia nah disini kita caranya apa sih kemungkinan penyebabnya dan kalau sampai terjadi apakah kita siap langkah-langkahnya nah disini adalah hal-hal yang bapak ibu lebih kenal industrinya coba kita cari systematic perstruktur kita latih diri kita apa sumber-sumber resiko yang mungkin terjadi dan apa implikasinya dan ada titik-titik abu-abu disini apa kontrol yang kita punya agar ini tidak terjadi tapi juga punya kontrol juga kalau sudah terjadi jangan sampai dampak itu membuat jadi bencana minimum punya lah ini dan kita nanti dan kita lakukan training kalau tidak punya ini ya kalau bisa terjadi bencana ya paling cuma ya kita berharap saja terus berharap terus tapi perusahaan mati ya ini repot oke bisa lanjut ibu bapak oleh karena itu sini kita melihat kanan di turisme ini merupakan satu unit damage daripada suatu image terhadap suatu tujuan biasanya itu akan sangat berdampak panjang ada psychological impact oh disana pernah cari disaster earthquake bapak ibu mungkin ingat earthquake di lombok itu bisa sampai 6 bulan sampai 9 bulan sampai setahun untuk confidence daripada traveler lagi dan disini ada yang menarik loh bapak jangan lupa kalau ada krisis bahkan bisa create opportunity loh tapi opot itu hanya bisa terjadi bagi negara yang bisa atau industri yang bisa maju duluan dengan suatu offer yang berbeda dia yang akan jadi pemenang kita gak bisa lagi cuma jualan tempat tapi jualan story jualan cerita jualan nilai-nilai yang juga sekarang dinilai lebih tinggi bagi kalangan milenial bukan sekedar yuk tempatnya indah wah sejub gak bisa lagi why ya apa value saya kesana kebetulan ibu bapak saya pernah melakukan traveling ke negara yang maju maupun negara-negara yang eksotik ibu bapak di Afrika dan banyak sekali sebetulnya di Afrika itu hal-hal yang lebih indah tapi mereka tidak bisa jual sebagai cerita oke bisa lanjut ya disini lanjut ini saya kutip ibu bapak ke turism menarik ibu bapak ini data dari Maret itu actual kemudian mereka melakukan ekstrapolasi dan kemudian melihat nantinya sini asumsi kita di May dan June terjadi kira-kira gimana yang terbaik adalah ini skenario satu kita mulai rebound dan rebound itu naiknya cukup tajam sehingga Desember kita bisa berharap ya masih terjadi kurangan tapi tidak terlalu parah cuman kita harus siap yang disini yaitu kalau kita gradual turun kemari di Desember pun kita masih jauh di bawah dari apa traveling dan turism di bulan Februari pertanyaannya can we be ready nah disini tadi Pak Ariyadi sudah angkat banyak ya saya tidak akan ulangi tapi lihat minimum kita punya cash cukup kuat minimum efisiensi harus dijalankan ya we hope the best tapi prepare the worst ya bisa lanjut ibu ya disini saya kutip menteri ibu bapak ini Pak Abis yang utama yang tulisnya dan kreatif ekonomik minister yang mengatakan bahwa suka-suka sekarang teknologi dan digital media itu menjadi new routine dan menjadi waste of life jadi bagusnya member hotel travel juga memikirkan how can we create potential opportunity digital era tadi sudah sampai Pak Ariyadi ada strength kita punya unicorn yes tapi jangan unicorn itu dianggap menjadi harus dibebani oleh kita oh pikirin dong tentang kita gak bisa ibu bapak tapi kita memikirkan what we can exploit dan kita gunakan dari pada keberadaan unicorn sampai sekarang misalnya eksempel ibu bapak saya sempat membandingkan dulu waktu saya katakan pernah ke Cambridge sampai sekarang pengalaman saya melingkari sungai di Cambridge itu di maintain oleh tour travel dari UKD saya sering masih dikirim tapi saya pernah ke Taj Mahal India boro-boro ibu bapak habis pulang juga saya gak pengen datang ke sana terlepas di tempatnya indah itu haslenya banyak sekali nah sekarang kalau kita kembali ke Indonesia saya melihat sering sekali kita sebagai turis datang udah pulang ya pulang aja gak ada bagian yang akan mereka maintain dalam diri kita mungkin ini harus kita kita pikirkan lagi kaji ulang maintain your customer keep them binding ya emotional binding sehingga waktu saat susah pun yang teringat ya tetap aja tempat yang indah pernah kita datangi silahkan bisa risk management strategy ada top 10 tips ini ibu bapak yang bisa dikintanya identify resiko determine risk management strategy develop plan semua tapi saya pengen yang paling akhir ibu bapak disini retrieve your business after the crisis dan reposition your business after the crisis gimana caranya silahkan selanjut kita melihat strategy risk management itu kalau dibuat simple ada 4 saja kalau katakan 1 risiko itu bisa terjadinya tinggi atau rendah atau impactnya tinggi atau rendah kita katakan fokus kepada yang tinggi dan tinggi primary dan kita bicara banyak ketingkatan direksi lain-lain tapi dalam konteks covid ini kita bicara high impact dengan likelihood yang low nah disini kita bicara bahwa kemungkinannya kecil tapi kalau sudah terjadi besar sekali mau ngapain kita kita perlu namanya contingency plan ya lanjut ibu nah kita contingency plan ini kita lihat idealnya kita terapkan menjari risiko disini ada rujukannya ibu bapak ada standarnya yaitu ISO 31000 dan kalau sampai terjadi yang terburuk tadi impactnya besar tetapi kemungkinan kecil juga ada standarnya ibu yang namanya contingency plan atau contingency keberlangsungan usaha yaitu ISO 22301 bukan menjual ibu bapak disini tetapi standar ini membantu kita terstruktur sistematis dan menyiapkan diri kita bila yang terburuk itu terjadi lanjut saya mengutip dari General Jim Mattis ini adalah former US Defense Ketari yang mengatakan begini COVID is not a nice thing lah disini tetapi we need to cascade kita harus hadapi dilema ini tapi jangan lupa jangan lupa terhadap skenario ke depan dimana kita pastikan harus berimbang purpose kita ke depan dengan pressure yang kita sekarang jangan sampai kita panik akhirnya kita terlupakan untuk bangun purpose kita dengan objektif yang ke depan ya lanjut slide saya terakhir lanjut ya saya tutup disini beberapa the future is not what it used to be kita harus siap kita harus siap berdampingan dengan yang bentuk daripada the next normal kita harus siap dan kita siapkan terima kasih dan mudah-mudahan webinar ini ada manfaat ya saya kembalikan ke Pak Palio terima kasih Pak Anton luar biasa Bapak-Bapak Ibu Semanya kita berikan toko tangan online online baik Bapak-Bapak Ibu Semanya sekarang tibalah saatnya kita untuk memberikan bukan hanya pertanyaan tapi juga komentar atau mungkin tambah lawasan boleh ya jadi kan yang hadir di peserta ini Alhamdulillah Pak Anton Pak Ariyadi yang hadir saat ini ada 340 peserta jadi yang hadir itu juga para cendikawan yang nantinya juga akan bisa memberikan tambahan lawasan buat kita semuanya jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk disini monggo silahkan Mbak Mia kalau seandainya sudah ada yang sudah bisa dirangkumkan disampaikan bisa kita lihat disini adalah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang barangkali nanti akan kita tujukan Pak Anton dulu untuk menjawabnya Pak Ayah mungkin ke Pak Anton yang dulu jadi ini adalah ini ada pertanyaannya Pak Hussein Butagalung kepada Pak Antonius selamat pagi saya Hussein Butagalung menurut saya keren Pak Pak Parang Bapak sangat mencerahkan dan inspiratif tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam menghadapi krisis kita harus mampu create opportunity yang menjadi pertanyaan saya khusus bagi Indonesia apa yang menurut Bapak kelemahan Indonesia dalam menyiapkan create opportunity untuk lepas dari fenomena pandemik ini ini mungkin satu ini dari Pak Hussein Butagalung Pak Anton sambil kita nanti rangkumkan beberapa pertanyaan yang lainnya monggo silahkan Pak Anton waduh pertanyaannya berat di sini paling saya cuma bisa sharing Pak ya kalau kita melihat krisis itu bisa bisa kita lihat juga dari opportunity kalau kita bisa satu recover lebih cepat dari yang lain dan kita bisa juga memberikan value proposition dari yang lain misal disininya saya mendapatkan satu hotel chain Pak ya tapi saya nggak bisa sharing Pak ya nanti saya pikir jualan gitu loh Pak hotel Waluyo aja Pak hotel Waluyo ya hotel Waluyo saya yakin mereka punya data saya suka sering di hotel tersebut kalau Pak datang dan saya mendapatkan informasi tentang progress mereka menjalankan disinfektan dan lain-lain sehingga akhirnya saya masih juga eh teringat teringat bahwa mereka memang sudah siap untuk menerima lebih awal daripada hotel yang lain misalnya seperti itu kedua nah ini mungkin juga pesan buat teman-teman yang di tourism jualan cerita ibu bapak value cerita itu melekap luar biasa sehingga juga ya kalaupun misalnya krisis sudah balik saya pasti balik ke tempat yang itu dulu ya bukan ke tempat yang lain karena ceritanya itu nempel ke saya dan saya selalu di update misalnya seperti itu sekarang dengan digital sangat mungkin dengan analitik sangat mungkin orang tahu saya sukanya apa sih saya sukanya gunung ya bukan pantai percuma ngasih saya informasi pantai gak akan datang di rumah bapak misalnya seperti itu data dipakai nah ini Pak Waliok contoh-contoh jangan cuman jual destinasi kurang lebih seperti itu Pak mudah-mudahan menjawab Pak oke baik terima kasih ini Pak Hussein Huta Galung memang ini menarik sekali Pak jadi barangkali nanti juga dari kampus STP Trisaki atau mungkin dari peserta yang lain kalau ingin menambahkan monggo silahkan banyak hadir disini tadi saya lihat juga ada Pak Himawan senior kita ada juga Kugulan dan juga beberapa senior yang lainnya silahkan saja mungkin bisa ditambahkan apa yang dijadikan pertanyaan dari Pak Hussein Huta Galung tadi tapi paling tidak Pak Hussein saya sendiri moderator sekarang juga mungkin nambahin karena saya juga sebagai lecturer di sini itu adalah mungkin salah satunya adalah switching dengan adanya kebutuhan yang baru mungkin kita dengar bahwa macam kayak hotel area duta hotel area duta yang dulu jualan kamar tapi dia untuk untuk menemui isolasi 14 hari itu salah satunya itu adalah salah satu switchingnya yang bisa kita lakukan nanti kami masih undang monggo silahkan saja nanti untuk ibu-ibu nanti untuk menambahkan lewasannya dan beberapa pertanyaan ini juga nah selanjutnya ini ada beberapa yang apa namanya itu yang pertanyaannya yaitu adalah ini yang pertama ini dari Bu Dewi ini ya Bu Dewi ini ya oke sekarang level risiko pariwisata di area mana area problem atau krisis kapan disaster bisa terjadi ini kira-kira sudah paham Pak Anton bisa langsung dijawab ini baik Bu Dewi masih merasa masih merasa problem atau sudah satu krisis atau belum monggo silahkan ya makasih Pak atas pertanyaannya terima kasih Bu Dewi Kak Guleleng ini yang Bali kan ya Pak oke halo saya Pak harus bisa dibuka ke Bu Dewi Mbak Anggali ini halo ya silahkan Pak silahkan Pak oke makasih kita melihat begini Bu Dewi Kak suka gak suka ada pengaruh perspektif subjektif tetapi kita melihat begini kalau yang udah pasti ini bukan uncertainty yang udah pasti ini bukan resiko saat ini karena ini sudah kenyataan terjadi ya kita tinggal melihat ini problem atau krisis atau disaster suka gak suka kalau problem udah semua nah krisis atau disaster tergantung daya tahan organisasi organisasi yang sudah menyiapkan diri dengan major resiko biasanya daya tahannya lebih kuat sehingga habis krisis mereka masih bisa recover tapi yang gak punya manajemen resiko biasanya habis krisis kendeleng mudahan kita harus berani melihat senyataan ini kalau nanti misalnya ada bantuan pemerintah intervensi seperti yang disampaikan oleh Pak Haryadi usulan itu sangat bagus karena bisa membantu banyak terutama industri-industri turisme yang mungkin permodalannya tidak kuat tidak sampai jadi disaser mudahan disitu nah ini contoh misalnya perusahaan yang katakan turisme yang selama ini permodalannya sangat-sangat tipis dan tidak pernah mau ngebangun cukup kuat dari waktu ke waktu dampak ini pasti lebih terasa nah disini jadi dari krisis ke disaser tergantung ketangguhan kalau punya manajemen resiko ada ukurannya ibu bapak ketangguhan ini bisa diukur yang disebut maturitas kurang lebih seperti itu bu jadi kita harus bangun ya mudah-mudahan sekarang obatnya dari pemerintah bisa bantu jangan sampai disaster semua gitu krisis mudah ya gitu baik terima kasih ini pak ini komentarnya dari ibu Dewi ini keren pak Antonius jadi semangat untuk lanjut S3 mohon ya pak kalau STP sudah buka S3 ini malah kesempatan bapak bin semuanya memang STP krisis sekarang sedang mempersiapkan untuk program S3 Alhamdulillah Pak Anton itu Bu Dewi itu salah satu dosen kami pak dosen K3 pak iya pak oke baik kalau kita biasanya saya ketat kebetulan saat ini juga ketua tim pengendalian keselamatan di gas biasanya kita sebutnya adalah HSE HSE itu kalau singkatannya Health, Safety, Environment tapi kalau kita seringkali kita menyebutnya hati senang dan enjoy jadi mudah-mudahan setelah krisis pun kita bisa enjoy pertanyaan berikutnya ini untuk pak Hariyadi dan juga pak Anton ini dari Ferry Ferbian dari Ferry Ferbian mohon maaf kita skip yang dari punya catatan saya sendiri ini karena tadi yang di awal dia saya Ferry Ferbian dari Universitas Bikin Padang melihat laporan Bapak Hariyadi dan Bapak Antonius bahwa environment turbulence COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap bisnis pariwisata dan termasuk perhotelan pertanyaan saya di sini bagaimana upaya yang harus dilakukan industri terhadap dampak yang ditasakan oleh sumber daya manusia yang bekerja di industri pariwisata dan perhotelan melihat banyaknya yang kehilangan pekerjaan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini dan juga apa langkah yang mungkin bisa diambil oleh pihak akademisi dalam melihat penelulusan tenaga profesional bidang pariwisata dan perhotelan melihat penelulusan semakin banyak sementara yang sedang kehilangan pekerjaan juga banyak menurut Bapak menurut Bapak Narasumber strategi sinergi apa sebaiknya yang diambil industri dan akademisi dalam new normal hospitality hospitality karir atau post post COVID-19 nanti untuk mengurangi jumlah pengangguran di bidang pariwisata barangkali itu monggo Pak Anton sama Pak Adiadi direspon ini sangat semangat daripada pertanyaan dari Universitas Negeri Padang Pak ini jadi kayaknya lintas polau nih Pak Adiadi boleh saya jawab dulu ya Pak Walia jadi memang kita harus pahami bahwa pariwisata itu adalah yang pertama kali terpukul dan yang paling belakangan pulihnya hal ini terjadi karena di dalam kasus pandemi ini adalah pariwisata itu adalah bisnis yang memang bisanya bergerak adalah dari pergerakan manusia kecuali kalau wisatanya wisata spiritual ya Pak Walia itu mungkin beda lagi spiritual meditasi itu mungkin beda tapi kalau kita bicara pariwisata secara umum itu adalah industri yang memang membutuhkan orang itu untuk bergerak apapun itu nah jadi dalam kondisi pandemi ini kan yang terjadi sebaliknya semua harus dibatasi nah sehingga memang dalam kondisi yang seperti ini ini penderitaannya itu memang cukup panjang tapi di dalam slide saya tadi yang SWOT analisis saya tadi saya sampaikan bahwa ada satu kekuatan kita yang mungkin bisa juga kalau orang lihat bisa sebaliknya yaitu masyarakat kita itu apa namanya rada nekat gitu ya jadi kayak kemarin Bupati Wali Kota Bogor sampai bingung loh ini kan orang PSBB di Bogor kok tiba-tiba di pasarnya rame banget orang belanja untuk keperluan lebaran tapi itulah orang Indonesia jadi ada entah sisi beraninya entah sisi nekatnya atau entah sisi tidak tahunya ya tapi poinnya adalah mereka itu untuk domestiknya itu kami meyakini bisa segera pulih sepanjang bahwa protokol kesehatannya kita lakukan ya nah jadi kalau memang dalam kondisi yang real yang untuk penjawab pertanyaan Bapak tadi dari Padang memang ada waktu yang kita akan menderita dan waktu itu saya perkirakan adalah sekitar 6 bulan 6 bulan itu kita menderita dalam arti kata memang tidak ada demandnya nah ini nanti terjadi setelah masyarakat itu sudah terbiasa bagaimana menangani atau hidup berdamingan dengan COVID-19 ini itu akan terjadi demand baru dan demand baru itu adalah terjadi domestik atau turis yang apa dalam jangkauan lokal jadi misalnya di Pulau Jawa itu mungkin akan yang paling cepat recover karena populasinya besar dan kebetulan juga banyak destinasi lokalnya nah itu akan tumbuh tapi kalau yang harus menggunakan pesawat terbang saya tidak begitu yakin itu akan cepat karena otomatis pesawat juga sekarang kondisinya juga lagi berat dan kapasitasnya itu diturunkan karena social distancing dia tidak bisa berikan full capacity kepada penumpang nah itu berarti tiketnya akan jadi mahal nah itu jadi recovernya di situ nah lalu bagaimana untuk mencegah dari pengangguran dan sebagainya nah ini memang sangat bergantung tadi pemulihan dari sektor lokal yang kami perkirakan antara 6 bulanan nah di dalam usulan kami memang kami mengusulkan kepada pemerintah untuk dalam kurun waktu yang seperti itu kemarin juga kaitan dengan prakerja sebetulnya prakerja itu sebenarnya bagus untuk menekatkan kompetensi tapi karena open registration jadi yang terdampak itu malah tidak dapat nah ini kami juga mengusulkan ada suatu stimulus khusus untuk pariwisata yaitu kombinasi antara stimulus berbentuk tunai dan juga stimulus berbentuk peningkatan kompetensi nah ini yang kita arahkan jadi sambil menunggu 6 bulan ini kita berharap ada apa upaya untuk juga meningkatkan kompetensi dari pekerja kita sekaligus juga kita mulai memperkenalkan nantinya kalau mempunyai pemikiran juga apa namanya memperkenalkan yang terkait dengan entrepreneurship jadi ini juga lagi dalam proses ini Bapak Ibu sekalian kami bekerja sampai HRI bekerja sama dengan satu aplikasi digital yang kebetulan mereka itu menangani grupnya Alfamart jadi intinya kita lagi mencoba untuk teman-teman yang sekarang ini karyawan yang terdampak kita tawarkan untuk membuka toko virtual toko virtualnya Alfamart nah itu nanti apa namanya kami sudah dalam pebicaraan untuk kita mudahkan intinya mereka itu bisa berjualan apapun yang di Alfamart itu ke tetangganya dan sebagainya dengan sistem yang lebih baik itu yang kita lakukan jadi ada kompetensi ada juga kita carikan bagaimana mereka tetap bisa melatih entrepreneurship-nya dengan cara yang seperti itu mungkin itu Pak Waluya terima kasih makasih Pak Ariyadi Pak Anto mau nambahkan silahkan nambahkan sedikit Pak karena apa yang sudah disampaikan Pak Ariyadi luar biasa sampai pada selama 6 bulan ini ke depan harus seperti apa satu saja Pak bahwa untuk saat ini kita sudah mungkin tidak bisa apa-apa lagi tapi kita bertahan dengan segala hal yang sudah dipikirkan dari sini di makronya tapi kita juga harus siap ke depan tolong kompetensi bahwa kompetensi di turisme bukan jualan ibu bapak terlalu bukan major risiko secara awal kita terbiasa jadi selalu terbiasa menghadapi hal yang negatif dan terbiasa juga selalu mencari peluang di tengah apapun yang terjadi kondisi ini yang kita harapkan karena turisme sekarang bukan the destination of physical saja tapi the destination of mind and soul jadi ya pakailah digital platform apalagi millennial generation juga kami dan gunakan sebaik-baiknya paling itu pak karena yang sudah disampaikan maryadi sudah mencapur semua itu terima kasih baik terima kasih pak Anton selanjutnya mungkin kami undang pak dokter doni muharbiang sah mungkin tolong house dibutakan ini saya rasa mungkin biar selanjutnya langsung saja silakan pak doni pak walio terima kasih dokter walio yang saya hormati pak ariadi dan pak antonius assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tadi sudah disampaikan terima kasih apresiasi atas materi dari bapak berdua sangat luar biasa dan saya sangat setuju bahwa memang sektor turisme ini paling rentan pak terhadap krisis dalam hal ini bencana karena tidak hanya sekali ini yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya dan merespon krisis kali ini covid pemerintah membuat beberapa skenario kelihatannya memang tidak ada yang tahu pasti pak sehingga pemerintah pun membuat beberapa skenario terkait dengan akhir dari covid itu sendiri dan ini tentunya juga berkaitan dengan makroekonomi apa skenario tentang growth dan kemudian juga adanya skenario tentang pembatasan sosial atau gerak jadi pak haryadi juga menyampaikan turisme ini ya kalau orang gak bergerak dibatasi tentu paling suffer terlebih dahulu gitu pak ya nah sebetulnya kepada pak haryadi bagaimana pak industri khususnya ini asosiasi bapak dari asosiasi apakah tidak ada kebutuhan untuk mendesak pemerintah untuk menetapkan satu skenario saja kalaupun nanti diubah tapi dalam langkah beberapa bulan ke depan itu adalah langkah yang sama pak khususnya terkait dengan di sektor pariwisata ini dalam artian kebijakan pembatasan sosial kemudian asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi itu juga tunggal saja untuk dalam beberapa waktu kemudian kalau memang nanti pada saatnya itu mendekati akhir memang ada perubahan asumsi juga akan diumumkan kembali jadi apakah ada pemikiran ke sana pak dari asosiasi kemudian yang kedua saya kira dalam kondisi krisis seperti ini para pelaku industri turisme itu sudah mengambil langkah-langkah taktis bapak ibu sekalian untuk merespon krisis ini termasuk mengubah bisnis model atau menambah dengan menambahkan yang tadinya hanya offline kemudian juga dengan online memanfaatkan teknologi informasi nah beberapa pakar memprediksi setelah berakhirnya covid entah itu kapan apakah 6 bulan atau ke setahun setelah itu post-pandemic atau post-covid ini akan muncul perubahan perilaku behavioral shifting dan masuk pada era new normal nah pertanyaannya pak bagaimana prediksi pak Ariadhi dan juga pak Antonius ini pak mohon nanti sharingnya juga karena pasti ada perubahan perilaku khususnya di pariwisata itu customer mulai dari shifting dari material possession ini ada di slide-nya pak Ariadhi kemudian menjadi lebih more experiencing something jadi wisata yang sifatnya experience tuntutan-tuntutan itu juga akan berubah ke depan termasuk mungkin yang sekarang protokol kesehatan nantinya ke depan menjadi protokol standar sebagai new normal jadi mohon pendapat bapak dan juga diskusi ya pak tentang kedua hal ini terima kasih pak pak wali terima kasih pak doni menggol silahkan pak Ariadhi dan pak Anton baik pak wali terima kasih pak doni pertanyaannya jadi untuk masalah perubahan perilaku menurut kami memang ada bagusnya juga hikmahnya bahwa protokol kesehatan ini akan menjadi sesuatu norma yang baru itu memang betul jadi ini nanti tadi di dalam slide saya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kebersihan higienis dan juga apa namanya yang terkait dengan untuk distancing distancing tertentu itu juga akan menjadi norma baru menurut saya menurut pandangan kami walaupun norma baru ini relatif ikut dari kapan vaksinnya ditemukan pak tadi di dalam slide saya kan juga saya sampaikan cacar air itu sudah ada dari 3000 tahun yang lalu dan sampai hari ini cacar masih ada terus tapi apakah lalu orang-orang itu menjadi takut sama cacar air kan gitu ya enggak juga jadi itu nanti akan kembali lagi ke klasikal normal kalau saya bilang new normal ini adalah temporary entah 3 tahun entah berapa tapi begitu vaksin dapat dan herd immunity terjadi itu akan kembali ke klasikal normal nah dalam rentang waktu itu memang terjadi juga perubahan daripada bisnis unitnya betul dari segi bisnis modelnya ya tadi saya sampaikan juga bahwa kita itu di Indonesia juga beruntung karena punya populasi yang juga cukup besar jadi populasi kita ini adalah penyangga sebetulnya untuk pariwisata kita ke depan dan dengan berbagai variasi jenis-jenis wisatanya mulai dari yang wisata budaya minat khusus sampai kuliner dan sebagainya itu sekarang itu mempunyai dalam perkembangannya mempunyai tren yang bagus tetapi Pak Doni dan Bapak-Ibu sekalian itu tergantung dari bagaimana purchasing powernya gitu kan kalau GDP-nya rendah ini repot makanya kalau kami sebagai pengurus asosiasi kita tidak bisa bicara hanya persektor saja tadi Pak Doni juga bilang kira-kira apa sih yang skenario yang untuk pariwisata sayangnya Pak tadi saya sampaikan kita itu bukan di primary kita itu ada di secondary jadi kita harus dorong primary-nya jalan baru secondary-nya bisa jalan kira-kira idenya gitu makanya kami selalu kampanyekan bahwa ya kita harus realistis jangan berharap kita bisa meminimalkan se-ideal mungkin mengenai penyebaran COVID-19 ini saya bisa memberikan referensi dan ini sudah terjadi ya Bapak-Ibu sekalian yaitu selama PSBB tadi di dalam slide saya juga saya sampaikan yaitu Kementerian Perindustrian mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 dan nomor 7 yang intinya adalah Kementerian Perindustrian memberikan izin untuk izin operasional dan mobilitas nah itu Bapak-Ibu sekalian jumlah perusahaan yang manda yang berdapat izin 17 ribu Pak 17 ribu perusahaan pabrik kebanyakan pertanyaan saya Bapak-Ibu melihat gak terjadi chaos hanya satu kasus yang muncul Sampurna Sampurna itu karena mohon maaf ya memang entah bagaimana karyawannya tertutup bandel dia gak mau ngomong akhirnya jadi pasar baru tapi kalau yang lain kita tidak mendengar laporan Pak jadi artinya kalau primary tadi ya manufaktur ini bisa jalan itu akan menggerakkan kita memang yang jadi masalah itu adalah yang di masyarakat itulah yang tugas kita bersama tugas negara bersama karena dalam hal ini Pak Doni kita berharap dari pemerintah rasanya sih kayaknya berat deh pemerintah udah pusing sendirilah kira-kira lebih baik daripada kita berantem sama pemerintah lebih baik apa yang bisa kita lakukan kita melakukan ininya bersama-sama itu yang kami sampaikan mungkin sedikit juga ini ada pertanyaan dari Pak Priyono Pak Walio saya mau menjawab karena di chat Pak Priyono ini menyampaikan mengenai prioritas bagi Pak Kartu Prakerja diprioritaskan bagi yang kena PHK memang Pak Priyono kami sudah menyampaikan dari awal program itu kami sudah sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Perekonomian melalui Pak Menteri Pak Erlangga kami sampaikan Pak kalau ini di open registration maka yang masuk itu tidak bisa dipilter nah tapi kelihatannya pemerintah tetap menjalankan ini dan mungkin akan dievaluasi nah ke depannya itu memang kami mengarahkan ke sana Pak Priyono jadi harus ada stimulus yang khusus untuk ini karena pekerja formal kita itu jumlahnya kira-kira antara 40 juta sampai 50 juta orang data ini dari mana dari baik BPS maupun juga data di BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan jadi ini yang terdampak yang nanti harus kita ukur memang ini yang parah banget gitu ya parah banget karena mereka saya kami sudah menyampaikan di berbagai kesempatan kemampuan daya tahan sektoril itu hanya sampai akhir Juni jadi kalau sampai akhir Juni tidak ada perubahan berarti maka sektor sekitar 80% Pak 70-80% sampai dengan 80% itu mereka akan collapse dalam arti kata tidak punya cash flow lagi nah ini yang pekerjanya yang kita harapkan nanti mendapatkan stimulus itu demikian Pak Waliya terima kasih iya terima kasih Pak Anton Kongo silahkan sedikit aja Pak tapi yang sudah disampaikan oleh Pak Ariyadi salam juga buat Pak Doni ini teman saya nih wajahnya masih yang seperti dulu perlu ada risk killing Pak ada risk helping mungkin ini bisa ditanggapi sebagai opportunity Pak buat sekolah tinggi parwisata dari sati Pak risk killing orang-orangnya yang untuk kita masuk pada new normal atau katakan nantinya mau new normal yang temporary ataupun yang nantinya ini longgadam perlu risk killing bagaimana membuat hal-hal ini menjadi bagian dari penyiapan mereka untuk kompetensi yang baru saya tidak terlalu tahu misalnya kompetensi seperti apa mungkin perlu dikaji bekerjasama dengan PHRI tapi saya meyakini perlu ada risk killing dan perlu juga ada kemampuan bagaimana menangani katakan turis-turis dan di masa depan begitu aja Pak dari saya baik terima kasih banyak tadi ada beberapa pertanyaan juga mengenai yang itu Pak ini dari Pak Ramot Sultan ya sebentar nanti ke Pasro ya tapi saya bacakan dulu yang cat nih beberapa negara kreatif membuat e-tourism contohnya e-tour ke museum bagaimana pendapat Pak di hati kenapa kita belum coba tapi di sini di cat ini juga ada responnya dari Pak Angkosa nih turis-turis buat saya ya tetap the physical traveling and the tour itself kita nggak bisa ke Eropa nggak lewat fotosnya tapi menggomarnya ini memang virtual ini menjadi menarik ya untuk di tapi kan pariwisata itu kalau kita bicara pariwisata kita bicara experience ya Pak ya kita kan nggak bisa bilang Pak Waluyo makan sate kambing di Pandaan yang lagi viral Pak sekarang ngeliatnya kita ngiler bawa galak Pak solo bawa galak bawa galak ya ya spesial yang bawa galak gitu ya kan saya nggak bisa cuman Pak Pak Waluyo cuman cerita ini anak banget loh Pak Riyadi rasanya kan nggak bisa nggak bisa digitalkan jadi kalau pariwisata itu yang tadi saya bilang kesulitan kita itu adalah kita experience tapi saya setuju dengan Pak Antonius memang reskaling ini memang penting dan digitalnya itu kalau menurut pandangan kami kalau kita reskaling meningkatkan kompetensi juga untuk pekerja pariwisata ini juga saya pikir supaya memahami betul juga pola kerja daripada digitalisasi ekonomi kita karena kami melihat Pak dengan kita kalau ini kan kebanyakan dari pekerja pariwisata ini mungkin juga masukkan juga untuk teman-teman di STP pariwisata sakti ya karena kalau kita bicara sekarang ini kan lebih banyak yang kita kerjakan itu lebih kepada pelayanan hospitality-nya gitu Pak ya tapi kita kurang analisanya kurang nah analisanya ini menurut pandangan kami perlu kiranya di perdalam di dalam ini tadi untuk reskaling upskilling tadi ya supaya kita tahu kita mau menujunya kemana sih baca yang namanya big data gimana sih bagaimana data miningnya seperti apa kita mempelajari karakter-karakter daripada konsumen itu bagaimana nah itu menurut saya juga hal yang menarik untuk dipelajari Pak gitu ini soalnya kita sesama ini perguruan tinggi Pak saya juga dari perguruan dari politeknik sahit juga saya sekarang udah jenisnya politeknik sahit ini juga saya juga sedang bicara juga dengan teman-teman di sahit untuk coba kita pelajari seperti itu jadi kalau hospitality itu gampang dipelajari ya bagaimana melayani tapi yang paling penting adalah penalaran kita bagaimana kita men-define men-targetkan secara fokus karakter-karakter atau target-target tertentu dari pasar kita dan dengan boomingnya generasi Z millennial ini yang juga sekarang luar biasa juga mereka punya pendapatannya ya middle classnya ini ini juga market yang menurut saya menarik dan tadi yang saya sampaikan justru nanti mereka ini yang menjadi penggerak daripada parisata kita karena jangan bermimpi terlalu banyak kalau international market saya rasa banyak kesulitan tapi kalau domestik selama tadi primary-nya bisa muter Pak jalan insya Allah ini juga akan bisa ikut itu mungkin pandangan saya disitu jadi kembali tadi yang itur tadi bisa saja tapi saya tidak begitu meyakini akan bisa sukses ya karena tadi esensinya parisata adalah experience terima kasih baik terima kasih Bapak-Bapak ini semuanya sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan Pak Surya bagaimana yuk kita semuanya kita kasih aplos dengan dua jempol ke Pak Haryati sama Pak Anto bareng-bareng halo dua jempol untuk Pak Haryati dan Pak Anto baik selanjutnya itu pertanyaannya dari Pak Surya monggo silahkan Pak Surya mau disampaikan langsung monggo silahkan DM you teman-teman terima kasih Pak Waliyo silahkan Pak silahkan Pak silahkan Pak ya kedengeran Pak oh baik terima kasih Pak Waliyo untuk pembicara-pembicara ini pembicara yang sangat menarik sekali Pak saya dari bidang praktisi mungkin lebih melihat kepada praktisi dan juga pengajar ya Pak ya jadi saya melihat bahwa masa ini justru banyak peluang-peluang dan juga opportunity dan mungkin kita harus menemukan challenge untuk membuat bagaimana waktu wisatawan untuk tinggal di suatu tempat lebih panjang mungkin pertanyaan saya kepada dua pembicara saja karena tadi juga sudah dijawab di bidang pendidikannya juga bagaimana kira-kira usaha kita selaku praku pariwisata dan akademisi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan the new normal mungkin salah satunya sudah ada virtual tour yang tadi sudah dibicarakan juga dan mungkin mungkin ada hal-hal lain yang bisa disesuaikan silahkan Pak ya mungkin saya coba jawab Pak Walio ya jadi memang ini pertanyaan Bapak ini juga menarik ya mengenai formulasi bisnis pariwisata pasca pandemik ya Pak ya bisnis model apa yang adaptif di bisnis pariwisata kira-kira gitu jadi Pak memang kalau untuk khusus untuk hotel Pak itu memang berat hotel itu tadi yang saya sampaikan dia itu recovernya agak belakangan tapi kalau untuk yang lain Pak pariwisata yang lain itu masih mungkin untuk berjalan apakah itu yang terkait dengan apa namanya pariwisata komunitas seperti desa wisata dan sebagainya sepanjang bahwa dia itu terjangkau dengan perjalanan mobil Pak dan sekedar Alhamdulillah Trans Jawa Trans Sumatera sudah connected semua ya jadi jalan tol itu sudah memperpendek untuk orang itu bisa menuju destinasi wisata nah yang bisa berkembang itu Pak sebetulnya yang paling awal duluan itu sepuluhnya selain hotel kalau hotel itu dia agak apes agak belakangan karena dia harus menunggu dulu yang semuanya pulih tapi kalau seperti desa wisata itu bisa jalan jadi arahnya adalah ke sana saya contohkan saja misalnya ada beberapa sekarang yang memang mereka tadinya tidak serius untuk menggarap itu tapi sekarang menjadi kepikiran misalnya contoh saja simpel di agrobisnis Pak orang bikin menebar lele perunggas dan sebagainya itu ternyata sekarang dengan diatur sedemikian rupa mulai bisa menjadi sesuatu yang bisa bergerak tapi memang ini butuh waktu sedikit Pak karena tadi saya sampaikan semua tergantung kembali kepada masyarakatnya punya pendapatan tidak punya income tapi yang kami ingin sampaikan bahwa yang bisa adaptif yang Bapak pertanyaannya bisnis model yang bisa adaptif adalah yang memang dari segi jangkauan terhadap populasi itu adalah dekat kedua itu adalah memberikan suatu experience Pak jadi pengalaman experience yang menarik Pak mohon maaf apa namanya kalau orang jualan sate semua juga banyak jualan sate Pak tapi begitu dibikin satenya itu agak besar-besar sate kambing agak besar dan dia di fotonya bagus dan sebagainya saya cerita tadi tentang pandangan tadi itu jadi rame Pak orang sana Pak jadi apa namanya experience orang melihat tertarik dengan gambar itu bisa Pak jadi sebetulnya menurut pandangan kami tidak ada sesuatu hal yang baru dari segi produknya tapi sekarang adalah bagaimana kita mengemas produk itu experience itu menjadi lebih mudah disebarkan apalagi sekarang karena media sosial juga sangat luar biasa Pak jadi kepiawan kita untuk bisa menyampaikan kepada kepada publik itu yang paling penting nah kembali lagi tadi saya sampaikan kenapa pentingnya juga insan pariwisata ini mesti belajar juga ini masalah digital secara serius untuk mempelajari digital marketing yang benar nah kira-kira begitu Pak jadi intinya semua model itu semua produk masih bisa dilakukan sekarang tinggal bagaimana kita mengemasnya dan tadi kata kuncinya adalah juga jangkauan dari populasi jadi semakin dia dekat dengan crowd dengan ramai misalnya Jakarta dan sekitarnya kota-kota lain Jogja dan sebagainya itu masih jangkauan yang sangat mungkin terjadi apa namanya adaptasi yang cepat terima kasih baik terima kasih luar biasa Pak Adiyati barusannya saya petri insan pariwisata juga harus mempersiapkan palenta di bulan digital jadi kayaknya memang ini nanti akan punya banyak palenta-palenta yang harus kita siapkan dari insan kampus ini Pak tadi selain digital mungkin juga ini ada pertanyaan dari Ibu Luki Adiyati Pratomoni apa namanya itu pertanyaan sih ke Pak Ahli Adiyati tapi mungkin juga bisa juga Pak Anton bisa nambahin dan bisa juga tadi yang pernahnya tadi katanya Bu Dewi Bulelek itu ngajar K3 nih nah ini barangkali malah bisa nanti Bu Dewi silahkan untuk membantu menjabat juga nih pertanyaan dari Ibu Luki Adiyati Pratomoni itu adalah apakah mungkin akan menyampaikan sendiri udah dibuka belum mungkin silahkan Bu Luki silahkan dibacakan saja Pak gak apa-apa kok saya sambil menunggu saja baik kalau gitu pertanyaannya adalah bagaimana pihak hotel mempersiapkan diri dalam menerima tamu dalam hal keamanan dan kesihatan karyawan dan tamunya jadi apa namanya ini nanti selain pakar-pakar kita Pak Ariyati sama Pak Anto ayo Bu Dewi tunjukkan kepakaranmu juga silahkan Pak Ariyati dulu terima kasih Bu Luki terima kasih pertanyaannya jadi kalau di kami di hotel itu basisnya itu adalah protokol dari Kementerian Kesehatan jadi kami sudah ada itu kalau Ibu kenal teman-teman PHRI mungkin di dekat tempatnya Ibu pasti harusnya mereka punya karena kami pada waktu kasus pertama di tanggal 2 Maret itu kalau saya tidak salah kami tanggal 4-nya kami sudah keluarkan untuk seluruh pengurus PHRI dan juga yang non-PHRI juga sih karena itu untuk hotel jadi protokolnya itu sudah kami sampaikan di dalam semacam guideline gitu petunjuk-petunjuknya bagaimana mulai dari masalah apa namanya kebersihan masalah hand apa namanya temperatur gun itu hand sanitizer sampai dengan penggunaan glove untuk housekeeping guideline itu jadi sebetulnya Bu Luki hampir boleh saya bilang seluruh dunia protokol yang bersama Bu kemarin kami juga cross-check itu dengan teman-teman di Meksiko teman-teman di WTTC World Trade Council itu juga mereka juga hampir sama protokolnya karena itu basisnya dari WHO demikian Bu Pak Anton mau nambahin mungkin Bu Dewi apa mau nambahin Bu Dewi silahkan ayo boleh Pak boleh Pak Ibu Dewi Ika saya coba ya Pak berangkat dari kemarin juga mahasiswa saya kuliah konteks food safety terus juga housekeeping di hotel terus organize dari suatu acara saya ngenalkan dalam konteks di bahaya corona yang ingin saya sampaikan sebenarnya protokol udah bagus banget Pak tinggal ngikutin cuma pendapat orang-orang tuh begitu sudah pakai APD sudah dikasih desinfektan udah oke padahal padahal kalau dari kajian resiko itu ada tingkatan mitigasi Pak mulai dari kita eliminasi kita substitusi atau di engineering bahkan di administrasi dan PPE nah permasalahannya kita terpaku penyediaan APD saja tetapi cara memakai APD yang salah pun akan berdampak nah kita sudah lakukan protokol tetapi pada saat kita pakai masker misalnya itu buka-tutup buka-tutup nah yang kurang adalah mengidentifikasi bahayanya sendiri sebenarnya bukan corona karena corona memang sumber bahaya sama dengan listrik Pak situ sumber bahaya tapi kalau kita bisa kontrolnya ya aman-aman saja masalah masalahannya listrik atau corona ini gimana kita mengisolirnya gitu nah kita sudah pakai APD tapi saya malah melihat bukan corona yang bahaya Pak tapi pengetahuan karyawan pengetahuan tamu juga pengenalan SOP kenapa harus pakai masker itu yang kurang disampaikan sehingga pemakaian APD atau desinfektan menjadi percuma sia-sia karena buka-tutup buka-tutup sementara cara pakai dan cara membukanya dan sering saya lihat di medsos itu cara pakai tapi cara membuang atau melepaskannya kurang tepat sehingga begitu dibuang malah yang dipegang bagian depan yang mungkin itu tertapar corona malah jadi yang saya lihat justru tempelan-tempelan corona di mana itu yang paling bahaya nah kaitan dengan itu sudah kita identifikasi bahaya yang kritikal yang hotel bisa lakukan yang memang mana yang kira-kira tersentuh harus rajin-rajin di desinfektan nah ada kasus menarik ini di daerah yang tamu yang tinggal bu karena masih ada pertanyaan yang banyak bu jadi menurut saya tangan ya jadi protokol boleh dilakukan tetapi yang perlu adalah administrasinya atau tata caranya yang harus kita ikuti gitu aja pak mungkin terima kasih terima kasih Bu Dewi kebetulan saya juga menulis race-based behavior safety Bu Luki ada di Gramedia pendekatan untuk pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja itu pendekatan satu adalah sistem atau kemudian prosedur kemudian adalah behavior jadi tadi disinggung protokolnya adalah salah satu prosedur tapi kalau yang menjalankan prosedurnya kan manusianya kalau manusianya tidak melaksanakan ya sama saja sama juga kalau kita punya safety drive di mobil tapi gak pernah dipakai prosedurnya ada simenya ada tapi gak pernah dipakai pada waktu celaka juga tidak akan bisa mengurangi jadi ini kayaknya akan menjadi menarik buat kita semuanya di kampus barangkali nanti yang selama ini untuk K3 ya kesehatan dan selamatan kerja itu skripsinya sedikit mungkin dengan adanya apa namanya COVID ini K3 maupun digital new era ini akan menjadi judul-judul skripsi dan resisi yang baru menarik baik terima kasih selanjutnya ini saya akan selanjutkan ini pertanyaan dari Pak Bambang Hengki Rainanto Pak Bambang Hengki Rainanto ini pertanyaan untuk kedua pembicara mungkin terlalu sambil dicari Pak Bambang Hengki Rainanto risk management untuk bidang pariwisata perlu disiapkan namun dari sejarah kita belum pernah mengalami risiko adanya pandemik seperti COVID-19 yang terlalu seperti sekarang ini ini kira-kira mungkin kalau sudah masuk mungkin bisa masuk lagi silahkan Pak Bambang Hengki Rainanto mungkin kalau saya menambahkan pertanyaan saya Pak saya Bambang Hengki Rainanto saya saya kaprodi S1 pariwisata di Institut Bisnis dan Informatika Bogor terima kasih Pak terima kasih banyak pembicara luar biasa menarik sekali diskusi hari ini tadi saya menyimak sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi sama Dr. Anton bahwa kita perlu mempersiapkan yang namanya risk management tapi dari sejarah selama mungkin kurang tahu juga ya dari sejarah itu model risiko seperti ini kan baru pertama kali ini Pak terjadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi harusnya dulu-dulu ya harusnya dahulu-dahulu kita pernah mengidentifikasi tapi kan kita tidak pernah mengidentifikasi belum pernah mengidentifikasi bahwa ada risiko yang berdampak bukan hanya ke pariwisata tapi ke semuanya dan itu di seluruh dunia kalau dulu tahun yang disampaikan Pak Haryadi itu kan pernah ada 98 saya masih ingat juga karena ada krisis ekonomi terus kerusuhan memang jatuh tapi itu tidak terjadi di semua di seluruh negara dunia nah ini benar-benar terjadi nah itu kira-kira kalau ke depannya risiko seperti apa yang harus kita siapkan Pak untuk risk management pariwisata ke depannya terima kasih kita jatuh Pak Malu terima kasih oke Pak Anton sudah masuk saya dulu deh kalau gitu ya mungkin Pak Anton stand by dulu jadi Pak Bambang tadi di presentasi saya mohon maaf mungkin saya agak cepetan ya sebetulnya pandemi ini tidak cuma sekarang Pak 100 tahun yang lalu kita pernah ada Spanish flow ada tahun 1300 kita ada black death dan tadi yang 3000 tahun yang lalu itu sudah ada cacar Pak jadi sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru atau luar biasa yang membedakan hanya kalau dulu itu kan konektivitas antar manusia masih apa renggang ya transportasi tidak secanggih kayak sekarang jadi sekarang menjadi seolah-olah memang menjadi besar kasusnya karena memang manusianya bergerak cepat gitu nah tapi poinnya itu hampir sama Pak alternatifnya cuma dua terjadi ketemu vaksin atau terjadi herd immunity nah yang terjadi di masa lalu itu herd immunity karena vaksinnya dulu juga sudah ketemu tapi kalau yang sekarang Pak kita lihat kasusnya SARS kita lihat kasusnya Ebola dan sebagainya itu tidak bisa di eliminir nah sekarang memang yang jadi yang jadi masalah Pak kan sudah banyak orang yang tanpa gejala ya ini sebenarnya karier Pak jadi dia itu juga supaya bisa jadi pembunuh untuk orang yang daya tahannya itu rentan nah tapi yang ingin kami sampaikan Pak bahwa kalau keyakinan kami masa ini adalah akan makan waktu 3 tahun kurang lebih ya karena dengan teknologi yang ada sekarang ini entah nanti ketemu vaksin atau obatnya Pak tapi insya Allah bisa dikendalikan yang problem itu hanya sekarang ini adalah tenaga medisnya yang kurang tenaga medisnya kurang peralatannya kurang tapi kalau tertangani dengan cepat itu bisa sembuh contohnya Pak Penteri Perhubungan Pak Budi Karya beliau itu asma berat Pak itu resikonya sangat tinggi Pak Budi Karya itu sebetulnya tapi alhamdulillah dia bisa sembuh jadi tergantung bagaimana penanganannya mungkin itu Pak jadi resikonya menurut pandangan kami ya dilakukan protokol yang benar tadi kan saya sampaikan Pak di perindustrian Pak 17 ribu pabrik loh Pak punya izin itu operasional dan mobilitas dan yang muncul kasusnya Sampurna nah itu kan artinya kalau di kluster di ininya bisa Pak di kluster di perusahaan di pabrik bisa memang yang kita masih challenging ini di pariwisata kan tadi saya sampaikan pariwisatanya adalah bisnis yang menggerakkan orang gitu loh ya masa kita mau bikin apa mais gitu ya yang datang cuma dua orang itu bukan mais namanya gitu kan ya masanya ngumpulin orang gitu kan bikin konser terus dibikinnya melalui apa youtube yang gak masalah juga sih tapi kan gak ada experience-nya gitu jadi ini yang jadi masalah karena kita memobilisasi orang nah kalau orangnya itu disiplin semua gak ada isu Pak yang susah adalah kalau orang itu tidak disiplin makanya tadi saya sampaikan yang jalan itu nanti kemungkinan besar Pak yang apa yang yang small numbers of turis gitu jadi minat khusus yang dikait turisme yang apa apa namanya yang terkait dengan eksplorasi-eksplorasi alam tapi yang jumlahnya orangnya gak banyak mungkin kesana kalau yang rame-rame itu kayak mais itu nasibnya kayak hotel di belakangan baru dia akan pulihnya demikian baik terima kasih Pak Aryadi ini ini samporna ini gara-gara ini Pak di rapat umum pemegang saham sekarang dividennya 100% dibagikan ke pemegang saham Pak Pak Anton sekarang sudah dianggung ya bisa sampaikan Pak Anton silahkan ya jadi saya mohon maaf Pak tadi gak bisa di apa-apa karena di mute maaf Pak ini Pak saya hanya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karyadi bahwa kita tidak mengalami saat ini saja tapi sudah lama sekali dan kalau kita terapin menjadi risiko secara konsisten ini seperti imun tubuh Pak kita memang kalau menghadapi satu shock kita akan lebih mampu secara sistematik mempelajari dengan cepat kalau katakan imun tubuh kita 14 hari mungkin kita butuh katakan 1 minggu 2 minggu nah risk management itu akan membuat kita start dengan 10% katakan informasi belajar terus dengan cepat dan kemudian kita tahu how to deal with jadi hal ini bisa berharapkan di organisasi juga sama seperti imun tubuh kita kena dulu tapi akan punya kemampuan untuk memahami sehingga seperti yang sudah disampaikan saya tidak pulang sebetulnya bisa terjadi pembelajaran tapi bagaimana cara belajarnya secepat apa terstruktur apa dan terukur risk management bisa membantu kurang lebih seperti itu Pak terima kasih Pak Anton terima kasih Pak terima kasih Pak Rahmat apakah hadir ya kalau Pak Rahmat Pak hadir mungkin kami akan mengundang pandangannya dari aspek manajemen risiko Pak bisa dibantu kalau seandainya Anu beli hadir hadir Pak ya Pak hadir hadir Pak Alhamdulillah monggo Pak terima kasih atas waktunya Pak Waluyo saya sangat apresiasi dengan kedua pembicara kita hari ini oke mungkin tadi judulnya kita di new era ya Pak new era normal new normal sorry new normal berarti kita disini harus move on dari normal yang lalu yang sebelum adanya wabah virus corona ini nah di new normal ini berarti kita tadi sudah juga disinggung oleh kedua pembicara kita harus siap atau mau tidak mau berdampingan dengan virus itu ya kita harus bisa beradaptasi gitu nah supaya kita bisa beradaptasi berarti kita kan harus mempunyai ketangguhan di silent baik secara individu maupun industri nya gitu nah untuk itulah mungkin disini tadi sudah banyak juga disinggung gimana kita menciptakan ketangguhan diri kita dan juga industri nya mungkin ada dua hal disini untuk menciptakan ketangguhan itu pertama untuk kita harus mempunyai pengetahuan atau kapasitas di dalam bagaimana mencegah penularan pada diri kita pada lingkungan kita gitu ya itu ahli-ahlinya K3 itu seperti Bu Dewi mungkin tadi sudah membahas dan termasuk Pak Waluyo juga ahlinya dan untuk di industri kan sudah ada ISO nya gitu standarnya yang kedua juga ketangguhan dalam diri kita sendiri yaitu ketahanan di dalam apabila apabila virus itu sudah masuk ke kita berarti kita harus punya pertahanan di dalam diri kita berarti disini kita harus mengkonsumsi sesuatu yang bisa membuat ketahanan di kita dan itu bisa digali dari kearifan lokal kita kita terkenal dengan jamunya gitu ya nah itu yang pertama yang kedua yang harus juga kita perhatikan adalah perubahan dari perilaku wisatawan ya turis behaviornya atau customer behaviornya terus disini pasti akan berubah gitu ya karena kita berdampingan dengan virus ini nah ini harus diantisipasi juga kalau ada kekhawatiran tadi mengenai wisata memang rentan dengan isu-isu risiko tetapi penelitian-penelitian yang sudah ada ternyata persepsi wisatawan mengenai risiko itu berbeda-beda tergantung dari karakteristik wisatawannya banyak juga wisatawan yang sifatnya yang mempunyai karakteristik risk-ticker gitu memang dia nggak takut bahkan masyarakat kita sendiri kan seperti di Bogor ya mereka menjejali pasar nah disitu ada sifatnya mungkin pendekatan memahami wisatawan ini salah satunya dengan psikologi psikologi maksud saya psografisnya seperti teorinya Plo gitu mungkin orang-orang pertanyaan masih banyak bisa tolong dipersingkat ya itu aja dua Pak jadi kita harus tadi siap berdampingan dengan virus itu sendiri kita membangun ketahanan atau ketangguhan kita resailan kita dan pemahaman terhadap perilaku perubahan perilaku dari wisatawan itu sendiri mungkin itu pandangan dari saya Pak terima kasih baik terima kasih Pak Ranat Bapak-Bapak Ibu semuanya Pak Anton dan Pak Ariyadi ini waktunya sudah hampir jam 12 apakah kira-kira Bapak berdua masih berkenan untuk melanjutkan beberapa sesi pertanyaan ini ada masih banyak sekali sebetulnya atau barangkali karena Bapak mungkin punya acara ini yang sudah kita tampilkan dulu dijawab atau bagaimana kira-kira Pak Ariyadi sama Pak Anton saya masih punya waktu 20 menit Pak 12 lewat 20 saya masih bisa 20 menit baik Pak Turun kalau begitu yang ikut aja Pak lanjut Pak Anton terima kasih Pak Anton saya ikut aja pertanyaan dari Pak Tumburni kebijakan stimulus terlihat hanya di sektor keuangan atau monitor yang sukses atau efektif sementara sektor real belum jelas alahnya materi terkait kurang sering muncul ke media memberikan arahan barangkali Pak Ariyadi bisa memberikan gambaran formulasi bisnis pariwisata pasca pandemi ini bisnis model apa yang adaptif di bisnis pariwisata menggobak walaupun beberapa hal jadi begini Pak kalau kita bicara stimulus tadi saya sampaikan pemerintah itu atau negara lah saya nggak bisa bilang pemerintah ya tapi negara itu punya banyak keterbatasan Pak jadi kami beberapa kali kami melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait saya ambil contoh aja Pak simple aja Pak BPJS ke tenaga kerjaan ini simple aja Pak ya saya bilang ke BPJS ke tenaga kerjaan tolong dong iurannya BPJS tenaga kerjaan ditunda dulu kan ini hitungannya tabungan jadi beda ya Pak ya kalau ke bank itu kita ngutang tapi kalau ke BPJS ke tenaga kerjaan khususnya JHT dan jaminan pensiun itu namanya kita nabung program yang lain yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerjaan namanya itu asuransi ya Pak ya nah saya minta ini tolong dong yang program tabungan itu kita apa tunda dulu deh hiurannya nanti kalau udah normal kita nyiur lagi apa jawabannya dari direksinya BPJS tenaga kerjaan mereka bilang Pak kalau Bapak karena itu nggak ada relaksasi Pak yang namanya jaminan hari tua itu 5,7% Pak dari gajinya karyawan kita itu nggak bisa direlaksasi mereka minta dibayar penuh aduh saya bilang ini gimana sih ini gimana cerita ini kita mau nabung itu gimana penabung kalau Bapak nggak bayar Pak kami kesulitan likuiditas Pak karena kami setiap tahun ini ada Pak Cipto Pak Cipto Pak Priyono Pak Priyono Cipto Hiriantut dulu mantan komisaris juga di BPJS tenaga kerjaan beliau pasti tahu juga ceritanya jadi rupanya setiap tahun kalau tahun lalu itu dalam kondisi normal itu yang klaim JHT jaminan hari tua itu 40 triliun 40 triliun sampai 50 triliun satu tahun nah kalau masa kayak begini itu 3 kali lipatnya nah itu contoh contoh kecil aja deh gimana kita mau ngomong itu ya begitu jawabannya gitu semuanya disini jadi negara ini memang punya keterbatasan intinya itu jadi kalau boleh saya sampaikan sekarang itu apa yang paling penting kalau kita bicara stimulus stimulus yang terbatas aja deh misalnya gitu stimulus misalnya tadi yang terkait dengan contohnya bayar listrik listrik orang hotelnya mati kok tetap ditagi itu kan nggak nggak masuk akal banget ditaginya dengan minimum charge gitu loh atau ya padahal penggunaannya lebih rendah nah yang seperti itu yang sedang kita lakukan mungkin juga mohon izin nih Pak Walujani ini ada yang nanya juga nih dari Ibu Nur Baiti gitu dia menanyakan strategi PHRI kalau modal kerja tidak diberikan ya kalau tidak diberikan kita akan kesulitan gitu jadi ini yang saya khawatirkan kalau besok tidak ada stimulus di sektor keuangannya Pak sektor parwisatanya sudah kolaps karena nggak punya modal kerja ya pingsannya lama kira-kira begitu karena mereka butuh modal kerja itu Pak selamat menikmati Pak Walujani makasih Pak Anton lanjut Onggo silakan ya Pak saya hanya mau menyampaikan gini Pak kita katakan apa yang saya sampaikan Pak hari-hari saya nggak mau ulang Pak ya tapi saya melihat begini kalau tadi ada disampaikan resilient resilient itu bisa diukur kok Pak kayak di perbankan misalnya kita bisa melakukan namanya stress testing memang nanti stress testing itu beda-beda hasilnya untuk menunjukkan berapa kuat kita menghadapi suatu gonjangan tapi itu bisa diukur tidak merupakan jaminan menghilangkan stressnya tidak Pak tapi bisa mengukur kita sampai semangat sehingga kita tahu kita arahnya itu apakah kuat atau tidak kedua mungkin juga bisa dipertimbangkan Pak kombinasi kombinasi dari sekarang ini misalnya tadi seperti Pak Ariyadi sudah sampaikan tourism itu experience sangat betul kalau nggak nggak mungkin kita bisa menikmati nah namun itu masih bisa ditambah Pak misalnya kalau kita akan datang ke museum BMW Pak di Jerman itu selain kita melihat dengan mata kita tapi kita bisa masuk juga dengan pengalaman digital misalnya seperti itu jadi digital itu bisa memperkuat menstimulus panca indera kita menjadi suatu kesan yang tinggi mungkin itu bisa dipertimbangkan dan perlu reskilling otomatis ya gitu aja Pak Pak Maluyo ini juga ini kasihan yang nanya soalnya Pak Ferry Ferdian Pak ini juga nanya di chat ya Pak ini tanyaannya adalah sinergi apa antara profesional di bidang pariwisata perhotelan dan lembaga pendidikan kira-kira gitu akademisi dan pelakunya kira-kira gitu nah tadi saya sampaikan di depan Pak jadi yang kalau kami melihat yang sekarang ini sangat kita perlukan tadi digital marketing Pak ayo kita sama-sama kita belajar bareng karena ini agak makin hari Bapak Ibu sekalian karakternya konsumen itu juga semakin customize ya maunya tuh dia bikin sendiri gitu dia maunya seleranya sendiri nah kalau udah bicara customize itu susah Pak kalau nggak pakai digital untuk mengetahui bagaimana karakter orang dan sebagainya itu contoh aja lah saya kalau apa namanya kita buka Instagram tuh kalau kita apa noted misalnya saya tertarik ada orang nawarin bikin slide presentasi saya cuman ngeklik satu aja pengen ngeliat itu langsung sesudah itu semua orang yang nawarin slide nah itulah maksud saya itu kita mesti belajarin data miningnya jadi kalau kalau saya sarankan ayo kita belajar sana Pak jadi kalau yang lain-lain tuh standar lah Pak bikin cara masak yang enak standar tapi kita yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita data mining itu bagaimana kita menggunakan big data itu untuk kepentingan kita terima kasih ini jawab pertanyaannya Pak Ferry big data is just ya terima kasih pertanyaan berikutnya ini dari Eksi Ayuneng Tias ini mahasiswa program Pasca STP Tersakti juga GM sebuah hotel Pak kalau nanti Pak Riyadi ingin meributnya ini kayaknya juga highly talented ini tapi sebelumnya hari ini kita saat ini kita pertanyaannya dulu Pak pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh buying power terhadap peningkatan pariwisata pada era new normal peningkatan apa buying power pengaruh pengaruhnya sangat pengaruhnya sangat besar jadi sekarang ini tadi kan di presentasi saya sudah saya sampaikan ya bahwa konsumsi rumah tangga drop dari rata-rata itu kita antara 5,5% drop hanya 2,4% nah padahal yang namanya konsumsi rumah tangga itu menyumbang di dalam GDP kita itu 56% jadi otomatis kalau konsumsi rumah tangganya drop otomatis pariwisata yang sebagai apa namanya secondary ini ya secondary bisnis itu pasti akan lebih parah lagi gitu kira-kira gitu jadi pengaruhnya besar terima kasih Pak Walio ya terima kasih ini mungkin kayaknya saya skip lanjut ini ini dari busap Parineng Mulan terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif terkait pandemi COVID-19 tadi dijelaskan bahwa sekitar 2.000 hotel tutup dengan berhubian 30 triliun 80.000 restoran tutup dengan berhubian 40 triliun mahasiswa STP Trisaki jurusan perhotelan dan destinasi wisata dengan kondisi biasa ada kegiatan makan di industri perhotelan destinasi wisata dan juga restoran tapi saat ini berubah total mohon pendapat Bapak untuk pendidikan mahasiswa pariwisata saat ini diarahkan kemana untuk menghadapi risiko di bidang pariwisata nanti tolong dianggut juga Bu pulang sekiranya nanti ingin menambahkan silahkan Pak Walio jadi menjawabnya hampir sama dengan Pak Ferry tadi kalau sudah situasi seperti itu lebih baik kita mempelajari yang akan bermanfaat kalau saya cenderung lebih ke belajar digital karena digital itu bukan sesuatu hal yang sulit dipelajari tapi memang harus butuh keseriusan nah ini mumpung situasi lagi kayak begini mau training juga susah hotelnya tutup semua mungkin ada baiknya itu menjadi satu mata pelajaran yang perlu dipertimbangkan demikian Pak karena memang betul kalau mau praktek gimana hotelnya tutup 2000 lebih hotel tutup 8000 restoran tutup demikian Pak jadi mesti dicarikan pembelajaran pembelajaran yang membuat mereka menjadi lebih akan mendapatkan manfaatnya di saat-saat seperti ini yang kami perkirakan antara sekitar 6 bulan iya terima kasih oke bu Bulan ada yang mau ditambahkan lagi silahkan sudah on belum bu Bulan kalau enggak mungkin terima kasih Pak Waluya dan terima kasih Pak Hariyadi ya cukup terima kasih berikutnya mungkin pertanyaannya mau saya apaan ini kalau ditampilkan lagi ini dari Pak Adriana Clara Parela ada polemik yang ada pemerintah maupun masyarakat yang akhir-akhir ini kita dengar menyangkut industri pariwisata pasca terkaitnya pandemi COVID-19 yakni pertama adanya optimisme bahwa akan langsung buming mengingat selama berbulan-bulan keinginan berwisata berwisata tidak dapat tersalurkan dan kedua adanya pesimistis bahwa tidak semudah itu karena masyarakat masih membutuhkan recover dan juga waktu untuk konsolidasi setelah krisis tersebut bagaimana menurut pendapat Bapak berdua sepertinya tadi dua-duanya disampaikan monggo silahkan Pak kalau ada yang mau ditambahkan kalau menurut saya ya itu perlu waktu ya karena bagaimanapun juga tadi kan data-datanya dari apa yang kita lihat kan seperti itu tadi ya data konsumsi rumah tangga aja drop masak langsung ujuk-ujuk langsung berbondong-bondong pariwisata menurut saya enggak juga karena perlu waktu banyak masyarakat yang penghasilannya itu turun cukup signifikan jadi ini perlu waktu jadi menurut saya tidak otomatis orang akan berbondong-bondong berwisata itu menurut saya tidak perlu waktu ya makasih Pak selanjutnya ini dari Ibu Tasya Komarasari mahasiswi Pak mahasiswi Pak S1 2017 oh ini dari Tasya selamat pagi saya Tasya dari STP Trisakti saya ingin bertanya kepada oh makanya disebut Bu enggak mau ya mau kesinakan yang mencari mampu ini ya di awal tadi ada pembahasan mengenai virus mampu melakukan mutasi hingga mampu beradaptasi dan setahu saya itu adalah salah satu penyebab sulitnya vaksin sulitnya vaksin ditemukan kemudian akhir-akhir ini saya mendengar mengenai istilah herd immunity yang berkaitan dengan mutasi virus tersebut yang menyatakan virus bergantung pada kondisi kesehatan individu yang kesehatannya prima maka virus akan mati namun untuk daya tahan tubuh lemah akan kalah oleh virus ini kemudian situasi dibukanya oleh secara bertahap untuk wilayah tertentu dan kebijakan PSBB di sejumlah wilayah membuat masyarakat cukup bebas bergerak menurut Bapak keputusan herd immunity ini akan berdampak pada grafik di padaran berapa apakah A3 A1 dan A2 atau di mana ya Pak ya monggo silahkan saya dulu ya Pak Riyadi ya selamat Pak Tanish selamat Pak Tanish ya saya melihatnya begini Ibu Bapak bahwa kesehatan atau terminologi di manajer adalah resilien atau ketangguhan itu sangat diperlukan dan otomatis juga akan berbeda juga daripada implikasi skenario terhadap beda-beda industri dan sudah disampaikan oleh Pak Riyadi industri turisme kalau dari pandangan saya bukan industri primer tapi industri sekunder atau bahkan tertiar sehingga ada kemungkinan orang walaupun terjadi katakan recovery saat ini orang akan menunda lah kalau kebutuhan sekunder atau tertiar sehingga kalau kita melihat ada di kwadran mana pengak keyakinan kalau ini Ibu Bapak ya karena ini tidak ada data statistiknya kita tidak ada yang di paling bagus tapi tidak ada yang paling jelek ada kemungkinan kita akan ada rebound tapi rebound setiap industri beda-beda pemahaman dan kekinan saya tadi akhir Desember mungkin baru sekitar 80 atau 90% turisme kembali bila mana bila mana katakan kita Juni ini memang mencapai suatu starting kick off tapi jangan dilupakan Ibu Bapak apapun juga new normal skill di bidang digital mau digital marketing digital delivery digital experience itu perlu dipersiapkan dari sekarang ini sih pesan nih buat sekolah tinggi parwisata nih Pak ambil take the lead Bapak punya semuanya sekolah tinggi parwisata ada multimedia ada dan kenapa nggak dikombinasi ini karena multi skill diperlukan agar kita siap dan kalau bisa grab karena sekarang jangan sampai begitu post covid eh Vietnam duluan yang nge-grab turisme gitu loh Pak kita duluan nah ini penting Pak sama satu nih Pak Pak Ariyadi aku juga liat kok Bandung nggak masuk dalam presentasi Bapak wah ini pesen nih teman-teman di Bandung jangan sampai habis covid loh Bandung ketinggalan itu Jogja Bali Batam tadi itu disampaikan wah perlu saya sampaikan ke teman-teman di Bandung ya Pak 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 soalnya Bandung sama Jakarta udah jadi satu Pak Bandung sama Jakarta jadi satu Pak oh gitu oh ya ya Pak ya ya terima kasih Pak tadi ya Swedia itu fatality rate-nya 12% 27.000 kasus yang meninggal 3.000 jadi itu juga harus kita masukkan dalam kalkulasi makanya tadi saya bilang ini semuanya pilihannya nggak nggak ada yang enak gitu loh dibikin apa semi-lockdown ataupun juga pembatasan ekonominya akan hancur kalau ini kita longgarkan ada fatality rate yang juga harus kita kendalikan nah ini tadi risiko yang tadi Pak Antonin sampaikan ini semua risk management dan kita harus harus bisa mengambil situasi di situ jadi kalau ditanya di kwadrannya saya kurang gitu paham nih kwadrannya dimana ya tapi yang jelas kalau dibuka itu memang ada risikonya ada risiko yang perlu dipertimbangkan 12% itu di Swedia yang masyarakatnya educated kebersihannya bagus nah kalau di kita nggak tahu nih Pak Antonius dikali faktor pengamannya berapa dikali 2 atau berapa Pak Antonin nggak tahu ya kalau disana 12 ke tijanya 24 lagi gitu atau 20 nah itu yang juga harus dipertimbangkan terima kasih Pak baik terima kasih Bapak-Bapak semuanya ternyata kita sudah waktu membimbing terus tapi karena waktu sudah banyak jadi kayaknya mungkin terakhir ini selanjutnya nanti akan kami serahkan ke kampus Ibu Peti Pembersa mau gue kalau saya nampil akan ada tambahan 2 simpelnya tapi sebelumnya mungkin satu pertanyaan dulu dan nanti kita setelah Pak Baris Ramani memberikan penghormatan ke 2 narasumber dengan 2 jempol diarahkan kamera begitu ya nanti ya tapi sekarang sudah dijawab dulu nih dari Pak Baris Ramani apakah bisa terukur untuk market wisatawan yang dimana seperti kita ketahui di Indonesia masyarakat kalangan bawah sangat mendominasi sehingga untuk kalangan bawah akan sangat terasa sulit berwisata dalam keadaan kondisi pasca ini cara menangani market ini seperti bagaimana terima kasih kalau menurut pandan kami ya memang kalau yang paling bawah ini kan yang paling terpukul dan mereka itu akan memenuhi kebutuhan yang primernya dulu jadi ini manteri saya sampaikan bahwa dalam 6 bulan ke depan itu yang bisnis wisata yang menyasar pada kelompok ini pasti akan suffer dalam waktu 6 bulan ke depan paling cepat ya paling cepat 6 bulan ke depan bisa juga lebih lama jadi untuk yang seperti ini menurut pandangan kami memang agak sulit untuk apa namanya untuk mengatasinya kecuali ya sementara switching ke bidang yang lain dulu gitu ya tadi saya sampaikan kalau PHRI kita sudah menyiapkan program jualan Poco Virtual jadi ini ya kita bantulah teman-teman yang memang sama sekali tidak ada income ya paling tidak jualan produknya yang ada di Alphamart itu bisa membantulah paling tidak ada income terima kasih Pak Walu baik terima kasih Pak Anton Poco silahkan baik Bapak-Bapak Ibu semuanya luar biasa pada hari ini kita mendapatkan dua narasumber yang sangat piawe di segala bidang di sini saya rasanya tidak usah lagi untuk melakukan wrap-upnya karena bisa jadi malah nanti malah ada yang tidak tercakup jadi nanti biar panik untuk wrap-up ini semuanya nah sebelum saya serahkan ini ke Pak Ritia ke Bu Linda nanti diserahkan mungkin apakah Anda puluh yang terima dari kampus marilah kita bersama-sama saat ini ya kita memberikan penghormatan kedua ke kedua narasumber dengan cara dengan cara ini tolong videonya diongkan semuanya videonya Bapak-Bapak itu semuanya boleh diongkan semuanya nanti di share Pak diongkan semuanya kemudian ini apa namanya dua jempol ini diarahkan ke kameranya gini seorang ya jadi kita rasa hormat respek kita terima kasih kepada dua narasumber yuk kita kasih selamat selamat untuk kedua narasumber ajukan dua jempol langsung semuanya ke penanggungan narasumber jadi terima kasih Pak Doktor Pak Ariyati Tukandali sama Doktor Antonius Ali Joyo terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Wallyo Bapak-Ibu sekalian terima kasih selamat siang semuanya ijin silahkan ke Ibu Linda silahkan untuk acara berikutnya baik untuk selanjutnya Bapak Bimo foto bersama Pak Bimo mau memberikan closing masih masih hadir Pak Bimo Punten Ibu Linda ya siap mohon maaf langsung ke Bu Mirza oh langsung ke Bu Mirza baik silahkan Ibu Mirza masih di mute terima kasih Bu Linda Pak Doktor Wallyo terima kasih sekali ini luar biasa sekali webinar ini menginspirasi mencerahkan mudah-mudahan berbagai gagasan yang berkembang dalam forum ini bisa menjadi inspirasi dan guidance Pak bagi stakeholders industri pariwisata memasuki new normal tourism pasca COVID-19 ini jika boleh mengambil salah satu ide penguat tadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah prepare for the worst but yet plan for the best prepare for the worst but yet plan for the best kalau kami sebagai akademisi mungkin ke depannya menerjemahkannya itu ada perlu adanya pola berpikir baru terobosan-terobosan baru storytelling dan tulis experience yang tadi disampaikan oleh para narasumber termasuk authenticity dan uniqueness itu memang jiwanya pariwisata jadi itu memang perlu dipertahankan dan tapi mungkin karena dengan keadaan new normal baru ini maka perlu dikemas secara baru mungkin disajikan secara baru dan memberikan authenticity dan uniqueness yang baru sehingga storytelling experience baru penggunaan big data pastinya akan menjadi salah satu alternatif dan mungkin juga solusi saya kira seperti itu kalau dari sudut pandang akademisi jadi di era new normal ini intinya itu kita mungkin perlu menjadi baru setiap hari jadi kita selalu baru setiap hari kita bangun dengan baru kita tidur malam hari bekerja tidur malam hari besok paginya kita harus punya pemikiran baru ide-ide baru wawasan baru dan semua karya dan karsa baru mungkin itu kalau yang boleh saya bisa tangkap dari auranya kami mewakili Departemen Pariwisata STP Trisakti mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa acara webinar ini berjalan lancar tapi kami juga sampaikan permohonan maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penyelenggaran webinar ini yang kiranya pasti tak tersengaja dilakukan terima kasih kepada para peserta atas atensi dan kontribusi pemikiran selama webinar ini terima kasih kepada para narasumber Bapak Dr. Haryadi Sukamdani Bapak Dr. Antonia Salijoyo dan moderator Bapak Dr. Walia terima kasih Bapak-Bapak atas inspirasi dan pencerahannya terima kasih kami sampaikan juga kepada Ketua Yayasan Bapak Dr. Dimo Trakoso Ketua STP Trisakti Ibu Fethi Asmaniati Bapak Joni Wibo Wakil Ketua Satu Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta seluruh pimpinan dan sivitas Sekolah Tinggi Pariwisata Terisakti khusus untuk tim dan semua saja yang sudah membantu penyiapan dan pelaksanaan webinar tersebut mewakili Sekolah Tinggi Pariwisata Terisakti kami mengucapkan terima kasih dan semoga kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya dan juga bagi yang mau melanjutkan S1, S2, S3 atau seterapkan di UPW dan Hotelan Monggo kami persilakan dari saya cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Bapak Ibu semua Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam semuanya Terima kasih Top Ya mohon izin Pak mohon maaf kalau ada ada yang kurang berkenan Pak ya Bapak Ibu sekalian Terima kasih saya pamit Saya pamit Terima kasih hebat moderator Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Antonius Terima kasih semuanya izin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Antonius Monggo Pak Monggo Untuk seluruh Terima kasih Kalau ingin mau mendatarkan diakinkan namanya sesuai tapi ingat kalau mau foto session tadi udah sekarang tadi belum tadi belum di foto Pak ya yaudah enggak tadi apa nanti dikirim videonya sudah oke jadi sudah enggak perlu foto session lagi nih foto 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 dulu Mas Malik kalau tadi udah saya capture Pak oh sudah sudah aman sama Pak Malik Alhamdulillah makasih Pak Malik bagi yang bagi yang bagi yang wajahnya tidak kelihatan sertifikat tidak dikeluarkan tidak tidak ada tulisannya ya Pak tidak ada huruf-hurufnya ya Pak siapa terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya atas partisipasi awalnya terima kasih sampai ketemu lagi tanggal 2 ya Pak tanggal 2 kami itu Pak tadi sudah memberikan ya acara nanti lagi terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya ini mengetahui dengan Bapak-Bapak di rumah Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Ibu Mirja Terima kasih Ibu Terima kasih Bapak-Bapak Linda dan teman-teman Terima kasih Pak Izan Terima kasih Makasih Pak Heru Terima kasih 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 Terima kasih